Keyboard Immortal Season 134, Putri Mahkota Sekelompok prajurit yang mengenakan baju besi perak tipis, masing-masing dengan busur hijau tersampir di punggung mereka, berjalan dalam satu barisan, setiap individu tinggi dan ramping. Mereka semua terlihat sangat tampan, dan telinga mereka sedikit runcing, mereka jelas dari ras elf. Yang di depan berambut perak, tapi kulitnya mulus seperti pria muda. Matanya sehat dan hangat, tanpa tanda-tanda penuaan. Penatuau mengenali pria itu sebagai salah satu dari delapan tetua agung Raja Elf Manor, Kiaowei. Keningnya sedikit berkerut, mengapa orang-orang Elf King Manor muncul di tempat ini? Malam sebelumnya, Putra Mahkota telah memberi makan obat itu kepada Putri Saljur Ras Elf, tetapi kemudian dia dibawa pergi oleh pembunuh itu ke siapa yang tahu di mana. Namun, kemurniannya kemungkinan besar hilang. Mungkinkah Ras Elf menerima berita ini dan datang untuk menghukum kita? Tapi itu tidak seharusnya. Bahkan jika itu masalahnya, mereka harus pergi ke Putra Mahkota, kan? Kiaowei melihat bahwa Penatuau dan pengawal gagak emas tercengang. Dia tidak bisa tidak berkata, Jadi itu Penatuau, kenapa kalian semua ada di sini? Itulah tepatnya yang ingin saya tanyakan kepada Anda, jawab Penatuaku. Ketika dia mendengar bahwa nada suara Kiaowei masih cukup tepat, dia menghela nafas lega. Meskipun kultivasinya lebih tinggi dari orang lain, konsekuensi dari mendorong Elf King Manor terlalu jauh akan menjadi sakit kepala yang sangat besar untuk diselesaikan. Kiaowei menjawab, Oh, Raja Elf Manor mengetahui bahwa Ratu Medusa tiba di pengadilan Raja Iblis, jadi mereka mengirim saya untuk memberikan salam kami. Ekspresi Penatuau berubah. Dia tidak menyangka hubungan Medusa Queen dengan Elf King Manor menjadi begitu baik. Itu membuat segalanya agak sulit. Yu Yan Luo agak bingung. Dia tidak ingat pernah berurusan dengan Elf King Manor, jadi mengapa mereka datang untuk mengungkapkan niat baik mereka sekarang? Di dalam ruang samping, Yan Suhen dan Yun Jianyu membahas masalah itu juga. Pada akhirnya, Yan Suhen berkata, Aku bisa merasakan aura familiar dari tubuh tetua Elf ini. Ini sedikit mirip dengan Kiaoheng yang kita temui di makam Lord Sui. Bahkan jika mereka bukan ayah dan anak, mereka harus menjadi saudara. Petik 2. Jadi begitu, jawab Yun Jianyu. Dia tahu bahwa teknik Yan Suhen itu istimewa dan sama sekali tidak meragukan persepsinya tentang aura. Aku tidak menyangka Ah Su menyelamatkan orang itu saat itu akan menghasilkan pembayaran seperti ini. Kiaowei bertanya dengan bingung, Mungkinkah Penatua Wu datang atas permintaan Kaisar Iblis, untuk juga mengunjungi Ratu Medusa. Penatua Wu kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa dia ada di sana untuk membawanya kembali ke pengadilan, kan? Tiba-tiba, di sini ada lebih banyak aktivitas di pintu masuk. Sebuah suara bernada tinggi berkata, Ya ampun, aku tidak menyangka tempat ini akan begitu semarak. Mereka yang hadir berbalik dan melihat orang kecil dan pendek berjalan mendekat. Dia mengenakan topi resmi yang lucu di kepalanya, dan di sekitar mulutnya ada kumis melengkung. Dia agak bungkuk dan bungkuk. Baru kemudian yang lain menyadari bahwa dia tampaknya memiliki panci besar di punggungnya. Di belakangnya ada sekelompok penjaga. Penjaga itu jelas lebih kuat dan lebih tinggi darinya, dan armor mereka memancarkan cahaya biru muda. Banyak dari mereka juga memiliki apa yang tampak seperti pelat baja yang detail dan halus di sekitar mata, leher, dan pergelangan tangan mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sama sekali bukan baju besi, jelas, mereka tampak seperti sisik ikan. Samudera berlomba. Yang lain segera menyadari apa yang sedang terjadi. Identitas orang yang memimpin juga jelas. Itu adalah perwakilan dari ras samudera kali ini, Gui Cheng Siang. Ekspresi Penatuahu sedikit berubah, karena dia memperhatikan bahwa ada banyak kotak bersulam di tangan para penjaga. Mereka jelas hadiah, sejak kapan ras ular dan ras laut akur. Gui Cheng Siang selalu menjadi orang yang agak licin dan licik. Ketika dia tiba, dia menyapa semua orang satu demi satu, tidak memberikan sikap dingin kepada siapapun. Penatuahu terbatuk ringan dan bertanya, Gui Cheng Siang, apa yang membawamu ke sini kali ini? Gui Cheng Siang telah memberi hormat kepada Kaisar Fin dan Putra Mahkota ketika dia tiba sebelumnya, jadi mereka berdua telah bertemu sebelumnya juga. Aku datang atas perintah tuanku untuk membawakan Ratu Medusa beberapa barang kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencegah hidupnya di pengadilan Raja Iblis menjadi tidak nyaman, kata Gui Cheng Siang sambil tersenyum lebar. Semua klan saling memandang dengan cemas. Ras samudera memiliki status luar biasa di antara ras iblis karena mereka memiliki populasi yang besar, dan kekuatan mereka hebat. Bahkan Kaisar Iblis harus memperlakukan Raja Naga dengan sopan. Mereka tidak menyangka bahkan ras samudera berpikir begitu tinggi tentang ras ular. Sepertinya kita benar memilih untuk mendekati ras ular kali ini. Di dalam ruang samping, kedua Grandmaster saling bertukar pandang. Bagaimana hubungan Yu Yan Luo dengan orang lain sehebat ini? Bahkan ras samudera tampaknya berhutang padanya. Kedua wanita itu sama-sama khawatir. Salah satu dari mereka mengkhawatirkan muridnya, sementara yang lain juga mengkhawatirkan muridnya. Yu Yan Luo benar-benar bingung. Ras ular dan ras laut mungkin memiliki semacam persahabatan sebelumnya, tetapi hubungan itu jelas telah berakhir selama beberapa dekade terakhir. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu ramah lagi? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kali sebelumnya di Bluefield Country, putra ke-9 Raja Naga, Chi Wen, tampaknya telah dipukuli oleh Ah Su, tetapi kemudian dengan dukungan bibi kecilnya, dia telah menggunakan banyak harta untuk membeli hidupnya. Pada saat itu, dia kagum bahwa bibi kecilnya begitu dekat dengan Zuan. Sekarang, tampaknya kunjungan Gui Cheng Siang kemungkinan juga karena dia. Sai, gadis-gadis ini semua sangat hebat. Pada tingkat ini, bahkan tidak akan ada perkelahian di antara mereka. Zuan agak linglung saat dia melihat semuanya melalui lencana gioknya. Apakah karena Sang Liu Yu telah mengetahui tentang apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, dan khawatir akan terjadi sesuatu, dia secara khusus mengirim beberapa orang. Dia benar-benar orang yang perhatian. Mengapa Penatua Wu ada di sini? Apakah Anda datang ke sini menggantikan Kaisar Fin dan Putra Mahkota untuk menyambut Ratu Medusa? Gui Cheng Siang bertanya. Dia melanjutkan, Saya kira itu masuk akal. Ratu Medusa sebelumnya bahkan berteman dengan Kaisar Iblis. Yang lain kaget. Apapun yang berhubungan dengan Ratu Medusa terakhir sudah terasa seperti sesuatu dari masa lalu yang jauh. Banyak orang yang hadir bahkan tidak tahu bahwa ada hubungan seperti itu. Hanya seseorang setua Gui Cheng Siang yang tahu hal seperti itu. Penatua Wu agak malu. Sudah berapa kali dia ditanya pertanyaan itu. Jika itu hanya balapan kecil, dia hanya akan menahan mereka semua. Tapi sekarang, Ras Raja Merak, Ras Elf, dan Ras Samudera menunjukkan niat baik. Jadi bagaimana dia masih bisa mengambil tindakan di depan mata mereka? Kakak Yu. Sebuah suara berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Ketika mereka yang hadir berbalik, mereka melihat seorang wanita muda berpakaian cantik. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia berlari ke arah Yu Yan Luo. Di belakangnya ada sekelompok penjaga yang semuanya memiliki kecantikan aneh yang lembut dan pendiam, dan kulit mereka agak pucat. Banyak dari mereka memiliki secercah ungu samar di mata mereka. Perlombaan setan. Ada banyak orang yang mengenali wanita muda yang cantik itu. Dia adalah putri Suolun dari Ras Iblis. Putri, jadi kamu sudah tiba di pengadilan Raja Iblis juga? Yu Yan Luo bertanya, sedikit terkejut melihatnya. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu di sini setelah berpisah di makam. Kakak, jangan panggil aku putri seperti orang asing. Kamu bisa memanggilku Sier, kata putri Suolun, melingkarkan lengannya di lengan Yu Yan Luo dengan antusias. Yu Yan Luo tercengang. Mereka telah menjadi teman di makam waktu itu, tetapi tidak sampai sejauh ini, kan? Pikirannya bekerja dengan cepat, dan dia dengan cepat menyadari bahwa putri Suolun melakukan ini untuk dilihat orang lain, terutama penjaga gagak emas itu. Dia mencoba untuk mengungkapkan bahwa Demon Rache mendukungnya. Sementara dia merasa tergerak, dia juga merasa agak aneh. Mengapa mereka mengambil risiko menyinggung putra mahkota gagak emas untuk membantunya? Jangan bilang dia ada di sini karena ahsu. Suolun si tiba-tiba berteriak kaget. Hah, mengapa ada begitu banyak orang di tempat ini? Tuan Kong, Penatua Kiao, Gui Cheng Siang. Hem, bukankah ini Penatua Wu? Apakah kalian semua datang untuk mengunjungi kakak Yu? Petik 2. Kelopak mata Elder Wu berkedut. Apakah orang-orang ini merencanakan ini atau sesuatu hanya untuk membuatku terlihat buruk? Meskipun semua yang hadir ditambahkan bersama-sama sepertinya masih tidak akan menjadi lawannya, klan di belakang mereka terlalu kuat. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan riak konsekuensi yang bahkan putra mahkota pun tidak mampu menanggungnya. Karena itu, dia terbatuk dan berkata, apa yang dikatakan Ratu Medusa masuk akal. Orang itu kemungkinan besar tidak memiliki keberanian untuk datang ke pengadilan Raja Iblis. Sepertinya kami telah menyelidiki di area yang salah. Kami akan kembali dan melihat petunjuk lainnya. Kami berharap atas kerja sama Ratu Medusa jika ada masalah di masa depan. Petik 2. Yu Yan Luo tersenyum dan menjawab, itu bukan masalah. Meskipun Penatua Wu tidak senang, dia hanya bisa pergi dengan pengawal gagak emas. Ketika dia pergi, halaman segera bangkit dengan keributan. Orang-orang mulai mendiskusikan apa yang baru saja terjadi, lalu mulai membicarakan tentang pembunuh bayaran di Istana Kekaisaran. Namun, mereka tidak begitu dekat satu sama lain, jadi mereka tidak berani berbicara terlalu banyak di depan umum karena takut orang lain mungkin mendapatkan beberapa informasi yang dapat digunakan untuk melawan mereka. Setelah mengobrol sebentar, mereka semua mengucapkan selamat tinggal. Yu Yan Luo menerima semuanya dengan baik, membuat mereka semua merasa diperlakukan dengan penting. Yan Sué Hen dan Yun Jianyu menghela nafas dengan takjub. Tingkat kemampuan dalam komunikasi antar pribadi itu terlalu jauh di atas mereka. Hanya ketika para tamu hampir semuanya pergi, Zhu An diam-diam kembali ke halaman. Ketiga wanita itu akhirnya menghela nafas lega ketika mereka melihatnya. Namun, mereka dengan cepat mengerutkan kening, menariknya ke kamar untuk menanyakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Zhu An hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa dia telah pergi untuk menyelamatkan Putri Salju Ras Elf, ekspresi ketiga wanita cantik itu menjadi aneh. Hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka menghela nafas lega. Mereka bertanya sekaligus, mengapa kamu memiliki gadis kemanapun kita pergi? Bab 1332. Apa yang bisa ku katakan? Mereka tidak cocok dengan peson aku? Jawab Zhu An dengan acuh tak acuh. Ketika dia merasakan kemarahan ketiga wanita itu, dia segera mengubah nada suaranya. Dia menyelamatkan hidupku sebelumnya, jadi tentu saja aku harus menyelamatkannya. Dia menyelamatkan hidupmu, tanya Yun Jianyu, bingung. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana hubungan Putri Ras Elf dengan Zhu An. Sebenarnya, kakak Yan harus tahu tentang Putri Salju, kata Zhu An. Aku mengenalnya, Yan Suehen bertanya, tertegun. Dia benar-benar bingung. Dia dulunya adalah seorang pelayan di klancu kota Bright Moon. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh klansi di ibu kota. Zhu An memberikan gambaran kasar tentang apa yang terjadi saat itu. Jadi itu dia, kata Yan Suehen sambil mengangguk. Dia telah mendengar muridnya menyebutkan itu sebelumnya. Yun Jianyu berseru kagum ketika dia mendengar cerita itu. Gadis kecil ini benar-benar cerdas dan berani. Dia pergi ke sisi manusia dan menderita sendirian dalam keheningan, kemudian menyelamatkan klannya pada akhirnya. Jika saya bertemu dengannya lebih awal, saya mungkin akan menganggapnya sebagai murid saya sendiri. Petik 2 Apakah kalian berdua bersembunyi di istana sepanjang malam? Bagaimana anda menghindari ketahuan meskipun Kaisar Finn mengawasi istana? Yu Yan Luo bertanya. Itu yang lebih dia khawatirkan. Sejujurnya itu semua berkat permaisuri kedua. Deduksi saya tentang dia tidak salah. Lagipula dia tidak setuju dengan putra mahkota, Zhu An memberitahu mereka sedikit tentang bagaimana permaisuri kedua menyelamatkan mereka. Kunjungi freewebovel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Kalian berdua bermalam di kamar permaisuri kedua. Ekspresi ketiga wanita itu aneh. Pria ini benar-benar selalu dikelilingi oleh hubungan cinta dari awal hingga akhir. Ahem, itu hanya karena dia melawan putra mahkota, kata Zhu An, mencoba menjelaskan situasinya. Ketika ketiga wanita itu memikirkan identitas permaisuri kedua, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka dengan cepat mulai mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Yu Yan Luo berkata, Berkat bantuan teman-temanmu, kami berhasil melewati situasi itu. Kalau tidak, saya akan ditangkap untuk diinterogasi. Sudah saya katakan bahwa kedekatan saya dengan orang-orang baik, tetapi Anda tidak percaya, kata Zhu An sambil tertawa. Dia melanjutkan, Sekarang klan yang berbeda telah berkumpul di pengadilan Raja Finn, dan setelah sesuatu terjadi pada Raja Peng Emas, Raja Peri, dan Raja Bijaksana Merak, semua klan khawatir tentang situasi mereka sendiri. Suasananya cukup tegang, jadi putra mahkota tidak akan berani bertindak tanpa berpikir. Petik 2 Pengadilan Raja Iblis ini tampak damai dari luar, tapi sebenarnya tidak demikian, kata Yu Yan Luo dengan ekspresi muram. Dia menambahkan, Momo ngomong, sebelum kamu kembali, klan berbicara tentang majelis umum semua ras. Majelis umum semua ras. Zhu An terkejut. Yu Yan Luo menjelaskan, ras iblis terdiri dari banyak ras, dan ini adalah pertama kalinya semua ras diundang, jadi harus ada pertemuan yang diadakan dengan semua orang yang hadir. Selain berurusan dengan urusan dangkal tertentu, bagian terpenting berkaitan dengan kursi perwakilan dari klan yang berbeda. Petik 2 Kursi Perwakilan Yan Suhehen bertanya, Yun Jian Yu lebih akrab dengan prosesnya dan berkata, meskipun Kaisar Iblis memiliki otoritas yang tak tertandingi dalam ras iblis, dia tidak akan repot dengan segalanya terlepas dari kepentingannya. Urusan dan kebijakan politik, ekonomi, dan lainnya seperti itu seringkali diputuskan melalui proposal perwakilan dan pemungutan suara. Ras yang kuat memiliki lebih banyak kursi, sedangkan ras yang lebih lemah seringkali hanya memiliki satu kursi. Itulah mengapa mengikat perwakilan dari klan yang berbeda sangat penting. Baru saja, ketika Yu Yan Luo mengundang ras menengah dan kecil untuk berdiskusi, itu adalah bagian dari proses semacam itu. Yu Yan Luo menganggup dan berkata, memang, setiap pemimpin lomba mewakili satu kursi. Yang lain perlu berjuang untuk mendapatkan kursi sendiri. Paling-paling, satu balapan bisa mendapatkan tiga kursi lagi. Perlombaan ular memiliki tiga kursi pada puncaknya, tetapi setelah apa yang terjadi pada ibu saya, orang-orang kami terus memburuk. Sekarang, kami hanya memiliki satu kursi untuk nama kami. Itu sebabnya kami praktis tidak memiliki suara dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal ras iblis. Petik 2. Berjuang untuk kursi itu sendiri. Bagaimana Anda berjuang untuk mereka? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Yan Luo menjelaskan, di antara ras iblis, pemerintahan yang kuat. Setiap kali Kaisar Fin diganti, ada kontes baru atas kursi perwakilan. Mereka yang yakin dapat merebut kursi dapat mendaftar. Banyak ras yang lebih kecil tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, jadi mereka tidak berpartisipasi, meskipun terkadang mereka memiliki satu atau dua orang jenius. Namun, dalam kebanyakan situasi, perebutan kuota ini hanyalah permainan untuk ras yang kuat. Petik 2. Zuan memiliki ekspresi aneh ketika dia berkata, kalau begitu, daftarkan aku juga. Aku akan membantumu mendapatkan tempat duduk. Yu Yan Luo menjawab dengan agak ragu, situasinya terlalu berbahaya saat ini, dan pengawal gagak emas sedang mencarimu kemana-mana. Saya pikir lebih baik jika Anda tidak berpartisipasi. Petik 2. Justru karena seluruh dunia mencoba menangkap saya, saya harus melakukan kebalikan dari apa yang mereka harapkan. Tidak ada yang berpikir saya akan cukup berani untuk menunjukkan diri saya lagi. Kemudian, identitas Yan Zhu ini akan menjadi jauh lebih meyakinkan juga, jawab Zuan. Ide yang bagus, kata Yun Jianyu. Dia menggosok telapak tangannya dan tersenyum. Kalau begitu daftarkan aku juga, aku akan membantumu merebut kursi. Benar, daftarkan wanita dingin batu ini juga. Petik 2. Yan Suhehen sedikit tercengang. Dia bertanya, apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan menurunkan statusmu sendiri dengan mengikuti kompetisi semacam ini? Sekte suci kami hanya peduli tentang manfaat, kita tidak memiliki begitu banyak hal sepele yang tidak perlu. Yun Jianyu mendengus. Aku telah berhutang budi pada perawatan adik kecil Yu selama ini, dan aku selalu menjadi seseorang yang membalas rasa terima kasih dan dendam dengan baik. Saya tidak pernah berhutang apapun kepada orang. Saya hanya akan membayarnya kembali dengan cara ini. Petik 2. Di samping, Zuan bergumam, kakak sepertinya berhutang sedikit padaku. Pergi, gumam Yun Jianyu, mendorongnya menjauh. Meskipun kontak seperti itu benar-benar biasa, dia tiba-tiba teringat bahwa bagian paling pribadinya telah terlihat. Pipinya mulai terbakar. Yan Suhehen adalah satu-satunya orang lain yang tahu tentang itu. Dia berpikir sendiri, hah, jadi bahkan penyihir ini akhirnya mengalami hal seperti itu, ya. Sebelumnya, ketika dia dilukai oleh Yun Jianyu dan telah menunjukkan segalanya kepada Zuan, dia telah beberapa hari tanpa tidur yang nyanya. Dia berkata, penyihir, apa yang kamu katakan cukup menarik. Lalu, hitung aku juga. Saya dapat mengambil kesempatan untuk melihat seperti apa ahli ras iblis ini untuk diri saya sendiri. Petik 2 Yu Yan Luo secara alami menolaknya pada awalnya, tetapi dia tidak bisa menghentikan antusiasme mereka dan hanya bisa setuju pada akhirnya. Dia tiba-tiba merasa sedikit pusing. Dua Grandmaster dan seorang master yang penuh dengan potensi bertarung akan membantunya memperebutkan kursi perwakilan. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa kasihan pada lawan mereka. Sementara itu, Elf King Manor sedang gempar. Putri Salju telah kembali. Para tetua segera mengadakan pertemuan rahasia di Aula Resmi. Selain Raja Elf Kiawe, yang telah dipenjara, semua tetua lainnya hadir. Mereka dengan tegas melarang orang lain untuk bergabung dalam pertemuan itu. Putri Salju, kemana kamu pergi tadi malam? Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang penatua dengan cepat bertanya. Saya berada di Istana Kekaisaran dan hendak pergi, tetapi Putra Mahkota mengatakan dia ingin berbicara tentang situasi ayah. Karena itu, saya mengikutinya. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan lebih buruk daripada binatang buas? Kiawe Swaying terisak sambil menjelaskan apa yang terjadi malam sebelumnya. Mereka bisa memberitahu orang lain versi cerita yang berbeda, tetapi dia harus memberitahu otoritas inti Ras Elf yang sebenarnya. Jika tidak, beberapa kesalahan dalam kecerdasan dapat menyesatkan mereka untuk membuat keputusan yang salah. Salju itu lembut dan indah, jadi ketika dia mulai menangis, itu benar-benar memilukan. Banyak tetua mengutuk. Dengan keras, benar-benar tidak masuk akal. Saya tidak pernah berharap Putra Mahkota Ras Iblis Agung menjadi sangat memalukan. Petik 2. Memenjarakan Raja Elf sudah melewati batas. Saya tidak berharap mereka memiliki sedikit rasa hormat kepada kami. Petik 2. Keluarga kerajaan semakin buruk dengan setiap generasi. Jika seseorang seperti ini naik tahta, bukankah Ras Iblis kita akan hancur karena dia? Petik 2. Setelah mereka menyuarakan kemarahan mereka untuk sementara waktu, seorang tetua wanita memeluk Kiaosu Ying sambil terus menghiburnya. Dia menariknya dan bertanya, Snow, bagaimana kamu meninggalkan istana? Bagaimana caramu menghilangkan obat itu? Mereka yang hadir memandang Kiaosu Ying ketika mereka mendengar itu. Snow menyeka air matanya dan menjawab, Pada saat krisis terbesar, orang misterius mencoba membunuh Putra Mahkota. Ketika dia dihentikan oleh pengawal kuat Putra Mahkota, dia membawaku pergi bersamanya. Belakangan, saya kehilangan kesadaran. Saat aku bangun, hari sudah pagi, dan aku sudah berada di dekat Elf King Manor. Para tetua terkejut, bertanya, kalau begitu, bukankah itu berarti si pembunuh mengambil keuntungan darimu? Snow tersipu dan menjawab, apa yang dikatakan para tetua? Tidak ada yang mengambil keuntungan dari saya. Saya tidak tahu bagaimana dia menghilangkan racun di tubuh saya. Petik 2. Mereka semua melihat bahwa tidak ada sedikitpun kesedihan di wajahnya. Snow tidak bertingkah seperti wanita muda yang baru saja hancur, jadi mereka tidak meragukan kata-katanya. Dengan demikian, para tetua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Dari mana asal pembunuh itu? Mengapa dia menyelamatkan Putri Salju? Jangan bilang dia teman lama Raja Elf. Tapi tidak ada teman Raja Elf yang punya alasan untuk membunuh Putra Mahkota. Saat itu, sesepuh lain berbicara dengan cemberut khawatir. Daripada itu, aku lebih khawatir bahwa begitu Istana Kekaisaran mengetahui bahwa Putri Salju telah kembali, mereka akan mengaitkan ras Elf kita dengan si pembunuh. Para tetua terdiam, dengan cepat menjadi khawatir. Penatua perempuan itu mengutuk, apa yang kalian semua takuti? Orang yang menderita kali ini jelas Snow. Bahkan jika ada sesuatu yang harus diselesaikan, kita harus menjadi orang yang meminta kompensasi dari pihak Putra Mahkota. Bagaimana Anda bisa mempertanyakan diri kita sendiri? Lepaskan saja apa yang Snow katakan ke Istana, dan minta Putra Mahkota untuk memberi kami penjelasan. Kami adalah ras Elf yang mulia, kita bukan ras yang bisa dilewati orang lain begitu saja. Meskipun masih ada orang yang berpendapat lain, pendapat itu tetap dipegang oleh mayoritas. Karena itu, Elf King Manor dengan cepat bertindak sesuai rencana. Salju sedikit terkejut, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa semuanya berjalan seperti yang diharapkan permaisuri kedua. Pemahaman wanita itu tentang sifat orang benar-benar menakutkan. Sementara itu, Penatua Wu dengan cepat kembali ke Istana Kekaisaran. Begitu dia masuk, dia melihat Putra Mahkota menghancurkan mangkuk obatnya ke tanah. Penatua Wu mengerutkan kening dan bertanya, Putra Mahkota, apa yang membuatmu begitu marah? Wajah Putra Mahkota gagak emas pucat pasi. Dia menjawab, saya baru saja menerima laporan bahwa Putri Salju telah kembali ke Elf King Manor. Lebih jauh lagi, orang-orang dari Elf King Manor bahkan mengirim seseorang untuk menghukum kita. Apa? Penatua Wu berseru kaget. Kenapa mereka berani? Di mana pembunuh itu? Putri Salju mengatakan bahwa dia tidak sadar dan tidak tahu apa-apa. Ketika dia bangun, hari sudah siang, Putra Mahkota gagak emas mengulangi apa yang dikatakan pihak lain kepadanya. Dia meludah, pelacur itu pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia pasti tidur dengannya tadi malam, namun aku tidak bisa mengungkapkannya. Ah, aku sangat kesal. Penatua Wu menghela nafas lega. Tampaknya Putra Mahkota tidak kehilangan akal sepenuhnya karena marah. Kalau tidak, jika berita tentang apa yang terjadi malam sebelumnya keluar, itu pasti akan menjadi skandal besar bagi keluarga kerajaan. Bahkan bisa menyebabkan hubungan antara Ras Golden Crow dan Ras Elf berantakan. Wanita ini sudah tidak murni, jadi dia tidak layak menjadi Putri Mahkota, kata Putra Mahkota gagak emas dengan gigi terkatuk. Temukan cara untuk menghubungi pihak Ras Raja Merak dan bawa kembali Kong Nan Wu untukku. Dia akan menjadi Putra Mahkota. Juga, kirim beberapa individu yang kuat untuk membawanya kembali dari Ras Manusia. Tidak ada pria yang diizinkan di dekatnya. Petik 2. Dia benar-benar ketakutan yang sangat parah. Dia harus memastikan bahwa Kong Nan Wu diawasi dengan cermat, untuk memastikan dia tetap perawan. Penatua Wu menganggup dan menjawab, dimengerti. Putra Mahkota gagak emas berdiri dan bertanya, kamu membawa kembali Ratu Medusa, kan? Aku sangat marah sekarang, jadi aku akan melampiaskan amarahku padanya dengan benar. Bab 1333, Makam Kekaisaran Putra Mahkota gagak emas telah menyaksikan tubuh bagian bawahnya sendiri dihancurkan menjadi pasta berdarah. Bekas luka psikologis sudah terbentuk. Berkali-kali, dia tersentak bangun begitu dia menutup matanya. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan kemampuan, itu, jadi dia harus segera membuktikan dirinya. Pelayan istana yang normal tidak bisa membuatnya bersemangat, tetapi Ratu Medusa yang sangat cantik adalah cerita yang berbeda. Dia pasti akan bisa mengembalikan kejantanannya yang kuat. Ketika dia melihat ekspresi gembira Putra Mahkota gagak emas, Penatua Wu merasa sedikit bermasalah. Dia berkata, Putra Mahkota, saya tidak dapat membawa kembali Ratu Medusa. Apa, seru Putra Mahkota gagak emas, ekspresinya berubah seram. Dia baru saja akan bertindak ketika dia mengingat status Grandmaster Elder Wu, jadi dia hanya bisa menelan kutukan itu kembali. Sebaliknya, dia bertanya, apa yang terjadi? Penatua Wu dengan demikian memberitahu dia tentang apa yang terjadi saat itu di kediaman Ras Ular. Putra Mahkota gagak emas terkejut, bertanya, Ras Raja Merak, Ras Elf, dan bahkan Ras Laut, serta Ras Iblis semuanya berbicara untuknya. Itu benar, kata Penatua Wu dengan senyum muram. Itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengerti sama sekali. Pelacur itu sebenarnya memiliki hubungan dengan begitu banyak orang. Apakah itu murni karena kecantikannya? Putra Mahkota gagak emas bertanya-tanya. Karena apa yang terjadi di wilayah Ras Ular, dia membenci Ratu Medusa. Klan hebat ini telah menyatakan bahwa mereka akan melindunginya, dan ada banyak klan kecil yang memiliki hubungan baik dengannya. Melakukan sesuatu padanya benar-benar menjadi sangat sulit, kata Penatua Wu dengan cemberut. Aku khawatir kita tidak akan bisa memaksa pembunuh bayaran itu di bawahnya. Itu mungkin tidak begitu, kata Putra Mahkota Golden Cross sambil mencibir. Majelis umum semua Ras akan diadakan dalam tiga hari. Saat itu, setiap Ras akan mengirimkan orang-orangnya untuk mengisi kursi perwakilan tersebut. Ras Ular dulunya adalah klan yang hebat, dan dengan kembalinya dia, Ratu Medusa tidak akan puas hanya dengan satu kursi. Dia pasti akan mengirim pembudidaya yang kuat untuk berpartisipasi. Kita bisa menggunakan panggung untuk menemukan cara untuk melumpuhkan pembudidayanya yang kuat. Semakin sengsara, semakin baik, Putra Mahkota ini menolak untuk percaya bahwa orang di bawahnya tidak akan bertindak. Petik 2. Itu adalah rencana yang layak, tetapi apakah itu tidak terlalu terbuka? Itu mungkin memengaruhi reputasi diri Anda yang terhormat, Penatua Wu mengingatkannya karena khawatir. Jika memaksa keluar pembunuh menyebabkan ketidakpuasan berbagai ras, kerugian tidak akan menggantikan keuntungan. Kunjungi freewebovel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Siapa bilang Putra Mahkota ini akan melakukannya sendiri? Menurut intelijen, Ras Singa memiliki dendam dengan Ras Ular juga, kan? Kita bisa mengatur sistem sedikit dan membuat mereka memperebutkan kursi yang sama. Itu seharusnya berhasil, kan? Kata Putra Mahkota Golden Crow sambil mencibir. Dia telah mendengar bahwa Pangeran Kecil Ras Singa Siling telah terluka para akibat konflik dengan Ras Ular, dan masih belum bangun. Siling adalah bintang yang sedang naik daun yang diakui secara publik oleh Ras Singa, dan dia sangat disayangi oleh saudara-saudara dan orang tuanya. Sekarang sesuatu telah terjadi padanya, Ras Singa sangat marah. Diberi kesempatan, mengapa mereka menunjukkan belas kasihan kepada Ras Ular? Rencana yang luar biasa. Mata Penatua Wu berbinar. Dia khawatir Putra Mahkota akan marah setelah kekalahannya dalam Ras Ular, dan mungkin bahkan tergila-gila dengan, sehingga benar-benar kehilangan sifat bijak dan heroik yang dibutuhkan untuk menjadi kaisar masa depan. Sekarang, dia benar-benar merasa nyaman. Pemuda ini masih Putra Mahkota yang sama yang dia ingat jauh di lubuk hati. Setelah itu, Putra Mahkota Golden Crow mengumpulkan beberapa orang dan mengatur berbagai hal. Itu tentu saja bukan sesuatu yang harus dia permasalahkan dengan Penatua Wu. Dia bisa tinggal di istana untuk membantunya pulih lebih cepat. Sementara itu, di kediaman Ras Ular, Yun Jianyu mencari Zuan dan berkata, Bangun. Mari kita lihat-lihat pengadilan Raja Iblis. Setelah terkurung di dalam beberapa hari terakhir ini, saya merasa sangat pengap. Petik 2 Dia ingin berjalan-jalan pada hari sebelumnya, tetapi Zuan telah menghilang, dan kemudian Kaisar Iblis telah melepaskan kehadirannya yang kuat. Khawatir bahwa Zuan adalah pembunuh di istana, dia tidak beristirahat sepanjang malam. Dia sama sekali tidak berminat untuk melihat-lihat kota. Tentu saja, tidak mungkin dia membicarakan semua itu dengan lantang. Yan Suehen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, berkata, dia telah melalui banyak hal sepanjang malam. Biarkan dia beristirahat sebentar. Cek cek cek, kamu terdengar seperti gadis muda yang baru saja bergabung dengan keluarga Zu atau semacamnya. Wanita batu dingin, apakah kamu merasa baik-baik saja? Yun Jianyu menjawab, mengulurkan tangan ke dahi Yan Suehen sambil berbicara, seolah-olah dia tidak mengenalinya. Wajah Yan Suehen memanas. Dia khawatir Yun Jianyu mungkin memperhatikan sesuatu dan dengan cepat menjelaskan, apakah kamu pikir aku seperti kamu yang membuat keputusan tanpa memikirkan orang lain? Pertama, dia terlalu lelah, dan kedua, penangkapannya sudah diperintahkan. Benar-benar tidak terlalu baik baginya untuk bergerak sekarang. Petik 2 Yun Jianyu menjawab dengan tidak setuju, apakah kamu lupa apa yang baru saja dikatakan Ah Sue? Semakin berbahaya tempat itu, semakin aman. Siapa yang mengira buronan penjahat hanya berjalan-jalan di jalanan seperti ini? Dia seharusnya mengambil kesempatan untuk menyebarkan nama Yan Sue, atau orang lain akan mulai mengasosiasikan orang itu dengan Ah Sue setelah beberapa hari. Yan Suehen sedikit mengernyit. Dia merasa Yun Jianyu memutar balikkan logika. Dia hendak membalas ketika Zuan berkata, tidak ada salahnya membiasakan diri dengan pengadilan Raja Iblis. Kenali diri Anda dan kenali musuh Anda, dan Anda akan menang dalam setiap pertempuran. Selanjutnya, kita dapat mengambil kesempatan untuk mencari tempat yang tercatat di peta. Para wanita tercengang. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa dia sedang berbicara tentang peta wilayah tidak dikenal yang mereka dapatkan dari makam Lord Sui. Dengan itu, tidak ada dari mereka yang menyuarakan keberatan lagi. Ketika mereka pergi, Yan Suehen dan Yun Jianyu mengingat pengalaman mereka di gerbang kota. Topeng bisa menyembunyikan penampilan mereka, tetapi mereka akan dengan mudah membuat orang lain penasaran. Itu terutama benar dengan fisik dan kehadiran mereka yang luar biasa, mereka jelas cantik luar biasa. Mereka berada di pengadilan Raja Fin, di mana ada banyak pembudidaya yang kuat. Meskipun mereka tidak takut, mereka tidak ingin membuat segalanya menjadi rumit tanpa alasan dan memprovokasi masalah yang tidak perlu. Selanjutnya, mereka akan membantu Yuan Luo memperjuangkan tiga kursi dalam tiga hari. Mereka akan menunjukkan diri mereka di depan semua orang saat itu. Mereka tidak bisa hanya memakai topeng dan jubah selamanya, kan? Menggunakan penampilan asli mereka jelas bukan ide yang bagus. Di dunia manusia, kedua wanita itu adalah Grandmaster terkenal. Beberapa orang dari ras iblis pasti akan mengenali mereka juga. Jika mereka dikenali, dalam keadaan mereka saat ini, mereka bisa berakhir mati tanpa mengetahui caranya. Karena itu, mereka masing-masing meminta masker wajah dari Yuan, mengubah diri mereka menjadi wanita berpenampilan biasa agar terbiasa dengan sensasi tersebut. Ketika mereka melihat ke cermin, mereka hanya bisa menggambarkan penampilan baru mereka sebagai sangat polos, tetapi mereka tidak keberatan sama sekali. Dengan temperamen mereka, mereka sudah lama berhenti peduli tentang penampilan mereka. Zuan menghela nafas dengan takjub, berpikir bahwa jika keduanya memasuki dunia sebelumnya seperti mereka sekarang, mereka pasti akan diejek sebagai wanita yang tampak memukau dari belakang tetapi memiliki wajah yang tidak menarik. Mereka adalah dewi dari belakang, tapi wajah mereka. Pria itu Chen Zuan benar-benar memiliki beberapa topeng wanita di tubuhnya. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar memiliki fetish crossdressing? Adapun Yu Yan Luo, dia adalah orang yang terkenal. Selanjutnya, dengan identitasnya sebagai pemimpin klan ras ular, dia secara alami tidak membutuhkan topeng. Cukup cadar saja sudah cukup. Kemudian, kelompok berjalan melalui kota. Terlepas dari serangan pembunuh malam sebelumnya di Istana Kekaisaran, perwakilan berbagai ras semuanya berkumpul di pengadilan Raja Iblis. Tidak mungkin keluarga kerajaan akan mengadakan penguncian dengan begitu banyak tokoh berpengaruh yang hadir. Itulah sebabnya, setelah seluruh kota digeledah, kota itu dibuka kembali. Meskipun pengadilan Raja Finn tidak seramai ibu kota manusia, itu masih di atas sana. Itu adalah tempat di mana semua jenis bakat ras yang berbeda berkumpul, masing-masing dengan spesialisasi mereka sendiri. Ketika semua spesialisasi itu disatukan, itu menjadi tempat yang cukup menarik. Sepanjang jalan, banyak murid iblis meniup cacals ketika mereka melihat sosok wanita. Ras iblis jauh lebih langsung daripada yang lain. Ketika mereka melihat apa yang mereka sukai, mereka selalu sangat proaktif. Namun, ketika mereka melihat wajah Yan Suhen dan Yun Jianyu, mereka segera merasakan makan mereka hancur, dengan cepat melarikan diri. Adapun Yu Yan Luo, karena dia adalah rekan Yan Suhen dan Yun Jianyu, mereka semua mengira bahwa dia mungkin tidak jauh lebih baik. Mereka bahkan tidak tertarik untuk membuka cadarnya. Zuan tidak bisa menahan tawa, berkomentar, saya tidak berharap bahkan kalian berdua dihindari karena jelek. Ini sebenarnya cukup menarik, kata Yan Suhen. Dia sudah terbiasa disanjung kemanapun dia pergi. Dia menemukan pengalaman itu cukup baru dan baru. Saya tidak berharap menjadi jelek memiliki kegunaannya, kata Yun Jianyu. Meski begitu, dia masih kesal. Huff, jika ini adalah dunia manusia, aku pasti sudah mencungkil mata mereka, memotong anggota badan mereka, lalu menggunakannya sebagai pupuk. Yu Yan Luo mendecahkan lidahnya. Master Sekte Iblis benar-benar ganas, seperti yang diharapkan. Namun, kelompok mereka telah bergaul dengan baik akhir-akhir ini. Para wanita tidak disibukkan dengan itu untuk waktu yang lama. Perhatian mereka segera ditarik oleh lingkungan mereka yang aneh dan aneh. Yun Jianyu sangat bersemangat. Meskipun ada beberapa barang impor dari ras iblis di dunia manusia, sampai-sampai ada semua jenis tokoh khusus yang dibuka oleh ras iblis, dibandingkan dengan yang asli, mereka hampir tidak otentik. Berbeda dengan kegembiraan Yun Jianyu, minat Yan Suhen sangat kurang. Dia biasanya menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi bukan saja dia tidak menganggap lingkungan yang rame itu menarik, dia bahkan merasa bahwa tempat itu benar-benar bukan untuknya. Sebaliknya, dia tanpa sadar lebih melirik Zuan. Dia agak bingung. Mengapa dia merasa sangat bahagia dan riang ketika dia berjalan-jalan di Cloud Center City bersamanya. Namun hari ini, dia merasa sangat kesal. Apakah karena ada orang lain di sana juga? Dia terkejut ketika dia menyadari itu. Aku harus bergegas dan mendorongnya untuk meningkatkan skill gadis Mosi itu, aku harus menyingkirkan skill, love is more solid than gold itu. Tapi mereka berdua sudah berbagi hubungan seperti itu, jadi apakah ada arti yang tersisa untuk menyingkirkan skill itu atau tidak? Apakah ada sesuatu di wajahku? Sebuah suara lucu memanggil. Yan Suhen melompat ketakutan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Zuan sedang menatapnya sambil tersenyum, berjalan tepat di sebelahnya. Yun Jianyu terganggu oleh semua pemandangan baru, dan Yu Yan Luo tidak ingin menunjukkan bahwa dia terlalu dekat dengannya untuk menyembunyikan identitasnya, jadi dia berjalan bersama dengan pembantu Sing. Itulah mengapa Zuan bisa berjalan ke sisinya. Siapa yang melihatmu? Yan Suhen menjawab, memalingkan muka dengan cepat. Zuan memiliki ekspresi aneh saat dia bertanya, Kak Yan, bukankah kamu tidak pernah berbohong sebelumnya? Biarawati tidak seharusnya berbohong, kau tahu. Yan Suhen mempraktikan taoisme, jadi sampai tingkat tertentu, tidak salah memanggilnya Biarawati. Yan Suhen terdiam, Orang ini benar-benar menyebalkan. Jadi Anda tahu saya adalah seorang Biarawati, namun Anda masih melakukan hal semacam itu kepada saya. Yu Yan Luo sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan bertanya, Ah Zuu, apa yang kalian berdua bicarakan? Yan Suhen terkejut, tetapi sementara dia tidak tahu harus berkata apa, Zuan menjawab sepenuhnya secara alami, kami sedang mempelajari peta. Yan Suhen merasakan sedikit kekaguman dalam hati. Orang ini bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia berbohong. Saya harus memperingatkan cuyan untuk tidak tertipu oleh orang ini nanti. Namun, ketika dia memikirkan muridnya, dia tiba-tiba mulai merasa tidak enak. Kelompok itu berkeliaran di sekitar pengadilan Raja Fin sambil diam-diam mempelajari topografi tempat itu, membandingkannya dengan peta wilayah tidak dikenal. Akhirnya, mereka bergerak semakin jauh, tiba di hutan di utara. Itu bukan daerah yang liar dan terpencil, melainkan, itu masih di dalam perbatasan kota pengadilan Raja Fin. Mereka samar-samar bisa melihat bangunan dan lampu berserakan. Sepertinya ada di sekitar sini, kata Zuan, membandingkan sekelilingnya dengan peta. Mereka mengikuti jalan batu kapur ke gunung terdekat. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari depan. Berhenti. Di depan adalah makam kekaisaran. Semua orang yang melanggar harus dieksekusi tanpa kecuali. Bab 1334, Pertempuran Seni Makam kekaisaran, Zuan dan yang lainnya berseru, tercengang. Mereka tidak menyangka peta itu benar-benar membawa mereka ke tempat seperti itu. Penjaga di sekitarnya bergerak mendekat. Yang memimpin melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk menangkap kelompok itu. Segera setelah itu, beberapa orang muncul dari dalam hutan, mengelilingi mereka. Kelompok Zuan cukup bermasalah. Mereka jelas tidak takut pada prajurit seperti itu, tetapi mereka berada di pengadilan Raja Iblis saat ini. Jika mereka memulai konflik dengan para prajurit di makam kekaisaran, akan sulit untuk membersihkan situasi nanti. Yu Yan Luo berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, saya minta maaf. Kami dari Ras Ular dan datang dengan undangan Kaisar Iblis untuk berpartisipasi dalam pertemuan umum. Kami tidak terbiasa dengan Finn Kingkort, dan saat mengikuti keindahan kota yang berkembang ini, kami secara tidak sengaja tersandung ke tempat ini. Jenderal dibiarkan linglung dari senyumnya. Meskipun ada kerudung di wajahnya, dia samar-samar bisa melihat penampilannya yang luar biasa. Setelah tertegun sejenak, dia bertanya, apakah kamu Ratu Medusa? Memang. Saya harap jenderal ini dapat bersikap lunak terhadap kita, kata Yu Yan Luo sambil tersenyum, membuat jenderal itu merasa seolah-olah dia sedang dibelai oleh angin musim gugur yang lembut. Suaranya yang lembut tampak hampir seperti bisa melelehkan tulang. Jadi itu adalah Ratu Medusa. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, dia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Anda harus kembali, atau akan buruk jika para pembudidaya kuat di dalam terganggu, jenderal memperingatkannya. Terima kasih, jenderal, Yu Yan Luo menjawab, lalu menatap yang lain. Kemudian, dia berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Ketika dia melihat jenderal itu berdiri di tempat seperti patung, namun menjulurkan lehernya ke arah mereka dengan tangan bergerak dari waktu ke waktu, Yun Jianyu berkomentar dengan desahan yang sangat tersentuh, adik kecil Yu, pesonamu terlalu hebat. Kamu bisa membuat orang itu benar-benar terpesona hanya dengan beberapa kata. Yu Yan Luo tersenyum dan menjawab, jika kakak Yun tidak mengenakan topeng, sang jenderal pasti akan terpesona olehmu juga. Yun Jianyu mendengus, saya masih tahu batas saya sendiri. Dengan betapa kerasnya aku biasanya bertindak, aku bukan tandinganmu dalam aspek itu. Jika dia menggunakan teknik pesonanya sendiri, dia secara alami akan dapat mendominasi sang jenderal, tetapi siapa dia? Hak apa yang dia miliki untuk membuatnya menggunakan teknik pesonanya? Zuan terbatuk dan berkata, tolong berhenti menyanjung satu sama lain tentang spesialisasi anda sendiri. Yang membuatku penasaran adalah mengapa wilayah tidak dikenal yang ditandai di sini adalah makam kekaisaran Rasfin. Petik 2. Ketiga wanita itu terdiam, tidak dapat memahami mengapa itu terjadi. Apakah kalian berpikir bahwa wilayah tidak dikenal ini telah dieksplorasi oleh keluarga kerajaan Ras Iblis? Yu Yan Luo bertanya dengan cemas. Jika itu masalahnya, bahkan jika ada sesuatu di dalamnya, itu pasti sudah dikosongkan sejak lama. Yan Suhehen menggelengkan kepalanya, berkata, ku rasa tidak. Daerah tidak dikenal berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari ruang bawah tanah rahasia biasa. Jika ada yang benar-benar menjelajahi area ini, tidak akan ada cara untuk menyembunyikannya. Misalnya, ketika kaisar manusia Zhao Han mengirim orang ke daerah tidak dikenal untuk mencari Sutra Phoenix Nirvana, tidak peduli bagaimana dia mencoba menyembunyikannya, berita tetap saja bocor tidak peduli apa yang mereka lakukan. Sementara itu, di wilayah Ras Ular, kami tidak pernah mendengar apapun tentang wilayah tidak dikenal. Jika kecurigaanku benar, bahkan kaisar iblis pun tidak tahu bahwa ada wilayah tidak dikenal yang tersembunyi di dalam makam kekaisaran mereka. Yun Jianyu menganggup dan berkata, analisis wanita batu dingin itu masuk akal. Wilayah tidak dikenal sangat misterius. Legenda mengatakan bahwa mereka hanya terbuka ketika waktunya tepat, ketika semua jenis faktor berbaris. Itu bukan tempat di mana seseorang dapat mengambil keuntungan dari menjadi yang pertama. Yu Yan Luo berkata, kalau begitu kita perlu mencari kesempatan untuk menyelinap ke dalam untuk melihatnya. Yang lain menganggup, tetapi Yan Suhen berkata, saya khawatir kita mungkin tidak bisa. Sebelumnya, saya merasakan bahwa keamanan makam kekaisaran ini sangat ketat. Selain itu, ada semua jenis formasi pembunuhan tersembunyi di sekitar pohon dan bangunan. Jika kita membuat kesalahan sekecil apapun, kita akan terjebak di dalam tanpa jalan keluar. Petik 2 Zuan menambahkan, saya melihat bentuk dan tata letak pegunungan sebelumnya, dan saya bisa merasakan niat membunuh menunggu untuk bergerak. Jika ya, saya khawatir bahkan seorang Grandmaster tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri. Petik 2 Di waktu luangnya, dia telah mempelajari One Drop of Heaven's Essence dengan hati-hati, memungkinkan dia untuk mengambil beberapa informasi dari gunung dan lembah. Apakah itu berbahaya? Yun Jianyu menjawab dengan sedikit cemberut. Mengapa makam kekaisaran dijaga sebaik ini? Mungkinkah Kaisar Fin sudah tahu ada wilayah tidak dikenal di sini? Petik 2 Jika itu masalahnya, mereka akan datang jauh-jauh tanpa hasil. Mata Yu Yan Luo berbinar dan dia berseru, Aku ingat, ritual suksesi Kaisar Fin diadakan di kuil leluhur makam kekaisaran. Itu sebabnya mereka membuat pertahanan yang begitu ketat. Petik 2 Jadi itu saja, yang lain menghela napas lega. Selama itu bukan wilayah tidak dikenal yang diekspos, itu bagus. Namun, mereka menjadi khawatir sekali lagi. Jika ritual suksesi diadakan di sana, mereka tidak akan bisa menjelajahi tempat itu untuk beberapa waktu. Kelompok itu jelas tidak bisa tinggal di Fin King Court selama itu juga. Tetap saja, mereka tidak tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan, dan hanya bisa kembali untuk sementara waktu. Sepanjang jalan, Zuan bertanya, Bukankah ras iblis dipaksa ke utara yang sangat dingin ini karena perang besar dengan manusia bertahun-tahun yang lalu? Mengapa makam kekaisaran ada di sini? Petik 2 Saya tahu jawaban untuk pertanyaan ini, jelas Yun Jianyu. Itu karena bertahun-tahun yang lalu, disinilah ras iblis berkembang. Kemudian, mereka berkelana ke selatan dan menduduki sejumlah besar tanah subur, lalu harus menyerahkannya kepada manusia. Petik 2 Tidak heran tempat ini terasa kuno secara misterius karena suatu alasan, kata Zuan, berbalik untuk melihat hutan pegunungan. Untuk beberapa alasan, dia merasa itu menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak bisa membayangkan apa itu. Kelompok itu sekali lagi kembali ke kota yang ramai, mengobrol tentang apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba, sebuah suara yang menusuk telinga tiba-tiba berseru. Oh, bukankah ini medusa kuin dari ras ular? Kami benar-benar musuh yang mau tidak mau bertemu satu sama lain. Kami bertemu satu sama lain begitu cepat. Petik 2 Sekelompok singa berbaris tidak jauh, dan singa yang memimpin memiliki surai emas. Mereka tidak lain adalah Si Min, Si Gong, dan Si Rong, tiga pangeran ras singa yang mereka temui di luar gerbang kota. Orang yang berbicara adalah Si Rong, yang memiliki sikap paling arogan. Yu Yan Luo dan yang lainnya sedikit mengernyit. Dia menghela nafas dalam penyesalan. Mereka bertemu dengan kelompok yang tidak beruntung lagi. Pangeran singa memeriksa Yan Suhen dan Yun Jianyu. Mereka hanya bisa mendengus, berkata, Terakhir kali, kami melihat sekilas dan berpikir bahwa kamu adalah wanita cantik yang luar biasa. Siapa yang mengira itu hanya dua wanita jelek? Angka itu terbuang sia-sia untuk kalian berdua. Petik 2 Yan Suhen dan Yun Jianyu terdiam. Dengan identitas mereka, kapan mereka pernah disapa seperti itu? Yun Jianyu sangat marah sehingga dia akan langsung menyerang mereka. Zuan khawatir dia akan mengekspos dirinya sendiri dan dengan cepat menghentikannya. Dia menahan keinginannya untuk tersenyum dan bertanya, kakak, bukankah kamu mengatakan kamu tidak peduli dengan penampilanmu? Yun Jianyu menjawab, nada bicara orang ini menyebalkan. Saya tidak akan puas sampai saya mengalahkannya. Petik 2 Ketika dia melihat kemarahannya, Si Gong tertawa terbahak-bahak. Dia menjawab, Apa? Kamu ingin memukulku? Berkelahi dengan perempuan jelek benar-benar akan berada di bawah statusku. Namun, meskipun keberuntungan Anda bagus terakhir kali dan kami bertemu dengan permaisuri kedua, memungkinkan Anda untuk melarikan diri dari bencana itu, saya tidak keberatan mengajari Anda semua pelajaran dengan benar di sini. Petik 2 Yun Jianyu terdiam. Dia memandangnya seperti orang memandang orang mati. Perkelahian tampaknya hampir pecah di kedua sisi. Tiba-tiba, sekelompok penjaga gagak emas bergegas dari kejauhan, mengawasi mereka dengan cermat. Si Min segera menahan Si Gong dan dengan tenang berkata, Kaisar Iblis telah melarang pertempuran pribadi, dan ada upaya pembunuhan terhadap Putra Mahkota kemarin, jadi keamanannya sangat ketat. Saya mendengar bahwa banyak orang telah ditangkap karena pertempuran pribadi. Saya tidak berpikir Anda harus menyebabkan masalah sekarang. Petik 2 Si Gong mendengus. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kalian semua miliki. Selalu ada bangsawan sialan yang menyelamatkanmu. Zuan menggelengkan kepalanya. Dia berkata sambil menghela nafas. Sebenarnya, kalian semua yang sangat beruntung. Kalau tidak, Anda akan mati tanpa mengetahui bagaimana itu terjadi. Petik 2 Anda telah berhasil mengatur Si Min untuk plus 222 plus 222 plus 222. Anda telah berhasil mengontrol Si Gong untuk plus 222 plus 222 plus 222. Anda telah berhasil mengendalikan Si Gong untuk plus 222 plus 222 plus 222. Semua pangeran singa memelototinya dengan marah. Apakah kalian semua dari ras ular atau ras bebek? Mulutmu sepertinya cukup keras. Si Min membalas, melotot. Karena kamu tidak yakin, mengapa tidak bertaruh sedikit? Kaisar Iblis telah menyatakan bahwa kita tidak bisa bertarung dengan kekuatan bela diri, jadi bagaimana dengan pertarungan seni? Apakah kamu berani? Pertempuran seni. Zuan menatap pangeran ras singa berjanggut yang kasar dan berjanggut itu, dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Proposal seperti itu terdengar seperti saran Zhang Fei untuk bersaing dalam bordir. Satu, dia menjawab, mengapa tidak? Bagaimana Anda ingin bersaing? Petik 2 Mereka memiliki dua Grandmaster yang dipelajari dengan baik, kecantikan nomor satu yang berpengetahuan luas, dan dirinya yang tampan dan percaya diri. Mengapa mereka kalah dari ketiga orang bodoh ini? Kami baru saja menerima undangan Kejade Garden di depan untuk berpartisipasi dalam pertemuan taruhan rock. Kita bisa bersaing dalam taruhan rock. Apakah kalian semua berani? Si Min menjawab dengan bangga. Taruhan batu. Mereka bertukar pandang, ekspresi mereka berubah aneh. Bagaimanapun, di masa lalu, Yu Yan Luo adalah pedagang permata nomor satu. Bab 1335, tempat yang sesuai dengan status mereka. Yu Yan Luo secara alami tidak kekurangan di bidang itu, jadi dia akan dengan tenang setuju. Namun, Zuan malah bergegas maju dan berteriak, tunggu, tunggu, tunggu. Kami tidak memiliki banyak batu ki. Setelah tinggal di wilayah Ras Iblis begitu lama, dia mengetahui bahwa taruhan batu adalah permainan yang cukup populer di kalangan bangsawan di sana. Dengan status mereka, perjudian normal secara alami tidak akan begitu menarik. Hanya berjudi dengan batu dan gaya yang akan membuatnya cukup menarik, menarik minat semua tuan dan nyonya muda yang mulia. Si Rong berkata sambil mencibir, dia adalah pemimpin klan yang mulia. Jangan bilang kamu pergi tanpa batu ki. Zuan menghela nafas dan berkata, perlombaan ular telah mengalami sedikit penurunan akhir-akhir ini, jadi mau tak mau kami akan sedikit kekurangan uang. Tentu saja, itu tidak sampai pada titik di mana kita tidak memilikinya sama sekali. Kami masih memiliki seratus atau lebih batu ki pada kami. Petik 2 Batu ki yang diedarkan sebagai mata uang dipotong menjadi bentuk dan ukuran standar seperti koin emas dan perak dari dunia sebelumnya, sehingga bisa dihitung. Tentu saja, menghitung berat juga baik-baik saja, tapi itu sedikit lebih merepotkan. Mereka hanya akan menggunakan metode itu untuk transaksi skala besar. Seratus atau lebih, tuan-tuan muda ras singa pada awalnya tercengang, tetapi kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Seratus ki batu sudah merupakan jumlah sumber daya yang konyol. Untuk seorang pemimpin klan, bagaimanapun, itu benar-benar terlalu memalukan. Ras singa kami peduli dengan ksatria-ksatria. Kami tidak ingin dikenal karena menindas wanita, kata si Min. Dia terdiam sesaat sebelum berkata, bagaimana dengan ini? Anda semua harus membawa seratus batu ki ke taman giok dan memilih beberapa batu. Selama Anda dapat menemukan sesuatu, pangeran muda ini akan memberi Anda kompensasi dengan jumlah yang sama di atas apa yang awalnya Anda dapatkan. Petik 2 Si Rong dan Si Gong panik. Mereka berdua menangkapnya sebagai peringatan. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa saudara ketiga mereka yang biasanya tajam tiba-tiba melakukan hal seperti itu, yang tidak akan menghasilkan uang bagi mereka, tetapi malah akan membuat mereka kehilangan uang. Si Min berkata melalui ki, jangan khawatir. Bagaimana kita bisa membuat mereka benar-benar mulai membelanjakan uang jika kita tidak menarik mereka terlebih dahulu. Si Rong masih tidak yakin, berkata, mereka hanya memiliki seratus batu ki. Bahkan jika mereka mulai membelanjakan, berapa banyak yang bisa mereka hilangkan. Petik 2 Si Min mencibir. Mereka hanya mengeluarkan seratus ki batu sekarang karena mereka masih ragu-ragu. Begitu mereka merasakan manisnya kesuksesan, mereka tidak akan bisa berhenti meskipun mereka mau. Pada saat itu, itu tidak akan terserah mereka lagi. Bahkan jika mereka tidak memiliki cukup batu ki, jangan lupa bahwa mereka masih memiliki ras ular di belakang mereka. Tambang ras ular dan racunnya adalah sumber daya yang menguntungkan. Kami akan mencoba mencari cara untuk memenangkan kedua bisnis itu. Mata Si Rong dan Si Gong berbinar ketika mereka mendengar penjelasannya. Kakak ketiga adalah saudara ketiga. Dia yang paling pintar, seperti biasa. Zhu An juga berpura-pura tergerak. Dia mulai berbicara dengan Yu Yan Luo, sepertinya mendesaknya untuk berpartisipasi. Yu Yan Luo lalu, dengan enggan, setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi dan mencobanya. Yan Su Han diam-diam mengamati semuanya. Dia tahu Zhu An telah melakukan semua itu dengan sengaja sebagai suatu tindakan. Orang ini benar-benar, musuh-musuhnya sedang kacau, namun mereka masih ingin berpartisipasi. Bahkan Yu Yan Luo meniru perilaku buruknya. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Bukankah dia juga belajar darinya? Dia tidak pernah berbohong, tapi sekarang, dia menipu orang lain bahkan tanpa mengedipkan mata. Melihat bahwa mereka telah setuju, Si Min khawatir mereka akan kembali pada katakan, kata mereka dan dengan cepat berkata, kalau begitu, kita harus pergi. Jade Garden ada di depan, kami akan segera ke sana. Cara mereka biasanya bertindak, mereka pasti sudah bergegas ke sana terlebih dahulu. Namun, sekarang, mereka malah tampak mengikuti kelompok Zhu An dengan santai dan berjalan dengan langkah netral, seolah-olah mereka takut kelompok lain akan kedinginan. Yun Jianyu bertanya kepada yang lain melalui Ki, apakah kalian berdua benar-benar yakin bisa menang? Meskipun dia adalah seorang Grandmaster, situasi ekonomi yang sulit dari Sekte Iblis mencegahnya untuk bermain-main secara boros di tempat perjudian. Lebih jauh lagi, dalam taruhan batu, kultifasi seseorang bahkan tidak berguna karena permata yang tidak dipoles seperti itu tampaknya mampu menyerap kehendak surgawi seorang kultifator. Orang tidak bisa melihat ke dalam sama sekali. Namun, justru itulah mengapa hal itu membawaan yang tak tertandingi kepada para penjudi. Zhu An tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yu Yan Luo menganggup tanpa memberikan terlalu banyak. Bagaimanapun, dia telah mengelola bisnis batu Ki Klan Yu di masa lalu. Paling tidak, dia memiliki keyakinan mutlak dalam wawasannya di bidang ini. Ketika dia mendengar itu, Yun Jianyu mulai bersemangat, berkata, Baiklah kalau begitu, pastikan untuk mengacokannya dengan benar untukku. Sebaiknya sampai mereka kehilangan segalanya kecuali celana dalam mereka. Apa yang terjadi sebelumnya benar-benar membuatnya kesal, tetapi karena berbagai alasan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu berarti dia hanya bisa menyerahkannya pada Yu Yan Luo. Wajah Yu Yan Luo menjadi sedikit merah, tapi dia masih menjawab, Aku akan melakukan yang terbaik. Dengan demikian, kelompok itu tiba di depan Taman Giok. Mereka bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang bahkan dari pintu masuk utama, dan mereka sama-sama bisa melihat hamparan hijau di dalamnya. Mereka tidak hanya mencium aroma bunga, mereka bahkan bisa mendengar kicauan burung yang merdu. Bagian utara sangat dingin dan jarang memiliki tempat dengan vegetasi yang rimbun. Siapa yang tahu berapa banyak tenaga dan sumber daya yang digunakan untuk mempertahankan pemandangan seperti itu. Namun, pemandangan yang paling menarik perhatian adalah gedung tertinggi di Taman. Itu adalah istana berhiaskan berlian yang berputar-putar dengan warna-warna cerah. Apakah semua ubin dan batu-bata terbuat dari batu giok? Zuan menangis kaget. Apa yang istimewa dari itu? Lihat udik desa ini, Si Rong berkata dengan mengejek. Dia segera merasakan rasa superioritas yang tak terlukiskan ketika dia melihat reaksinya. Si Min khawatir adik laki-lakinya akan sangat menyinggung perasaan mereka sehingga mereka akan berbalik. Dia kemudian melangkah keluar untuk merapikan semuanya, mengatakan, Taman Giok ini adalah taman rekreasi yang diciptakan oleh kelompok pedagang rubah terkaya dan paling terkenal dari ras iblis. Biasanya, mereka hanya menerima tamu paling terhormat dari ras berbeda di Finking Court. Setiap satu reservasi dipesan untuk setengah tahun kemudian. Bahkan jika orang biasa punya uang, mereka masih kekurangan kualifikasi untuk masuk. Petik 2 Suaranya membawa rasa bangga yang luar biasa, seolah-olah dia menyatakan bahwa kelompok Zuan hanya diberkati dengan kesempatan untuk mengunjungi tempat seperti itu karena mereka berbagi dalam sorotan pangeran singa. Zuan tidak merasa terganggu sama sekali. Yang lebih dia khawatirkan adalah hal lain. Jadi Taman Giok ini milik kelompok pedagang rubah. Dia sudah melihat kelompok pedagang itu di Bluefield Country. Dia bertanya-tanya apakah tempat itu ada hubungannya dengan orang-orang Tusanyu. Jika dia mendapat kesempatan, dia akan pergi dan bertanya padanya tentang hal itu. Namun, menurut apa yang dia dengar, dia sepertinya belum tiba di pengadilan Raja Iblis. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diurus. Dia tidak tahu apakah dia ditahan oleh sesuatu. Segera setelah itu, kelompok itu memasuki Taman Giok. Jelas bahwa penjaga di pintu masuk mengenali kelompok Simin. Seorang individu berpakaian seperti kepala pelayan dengan antusias mengundang kelompok mereka. Adapun kelompok Zuan, dia menganggap mereka adalah teman, jadi dia secara alami tidak mempersulit mereka dengan cara apapun. Dia kagum pada kecantikan Yu Yan Luo, tetapi dia tidak berani menatap terlalu lama. Dia berkata, Pangeran, silakan masuk. Pangeran Kekaisaran Kedua dan yang lainnya telah tiba. Orang yang rendah hati ini akan membimbing Anda kepada mereka sekarang juga. Zuan dan yang lainnya kaget saat mendengar itu. Pengendara lapis baja hitam yang tampak tangguh dari pinggiran kota itu muncul di benak mereka. Sepertinya orang itu yang mengatur semua ini. Pangeran Kekaisaran Kedua ini telah mengatur pertemuan ini dengan semua ahli waris berbagai ras. Sepertinya dia pasti sedang memasak sesuatu yang besar. Si Min mengangkat tangannya dan menghentikan kepala pelayan, berkata, Jangan terburu-buru. Teman-teman saya ini ingin bermain beberapa ronde pertaruhan batu terlebih dahulu. Oh, kepala pelayan tidak terdengar terlalu terkejut. Lagipula, mereka yang sering mengunjungi jadegar dan semuanya menyukai hobi itu. Dia bertanya, Kalau begitu bolehkah saya bertanya kategori apa yang ingin dimainkan oleh para tamu ini? Kategori apa yang ada? Zuan bertanya. Kepala pelayan itu tertegun sejenak. Bagaimana mungkin seseorang yang sering mengunjungi tempat-tempat seperti ini tidak mengetahui hal ini? Namun, profesionalismenya tidak mengungkapkan kesalahan apapun. Sebagai gantinya, dia menunjuk ke pavilion jauh yang bersinar dengan cahaya dan warna yang cemerlang, berkata, itu terutama dipisahkan menjadi empat tingkat surga, bumi, hitam, dan kuning. Sesuai dengan namanya, semakin tinggi levelnya, semakin berharga permata yang belum dipoles. Tentu saja peluang untuk mendapatkan sesuatu yang baik juga akan lebih besar. Misalnya, di lantai surga, ada seseorang yang telah membuka batu kitingkat surga sebelumnya. Zuan mengerutkan kening. Dia berkomentar dengan sedikit ketidakpuasan, tingkat tertinggi hanya kelas surga. Si Min dan yang lainnya hampir memuntahkan minuman mereka. Apakah orang ini tidak tahu apa konsep tingkat surga? Seratus kibatu Anda mungkin bahkan tidak bisa membeli batu kasar acak di tingkat surga, namun Anda berani menunjukkan penghinaan. Mereka ingin melihat Zuan mempermalukan dirinya sendiri, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menonton dengan senyum aneh. Kepala pelayan tampaknya telah merasakan preferensi mahal Zuan. Dia juga sedikit terkejut, berkata, seperti yang diharapkan dari teman-teman pangeran Ras Singa, pengalamanmu pasti luar biasa. Sebenarnya, selain lantai surga, ada lantai abadi. Seseorang membuka harta kelas abadi di dalam sebelumnya. Tidak hanya ada batu ki di dalamnya, mungkin ada semua jenis obat-obatan berharga, senjata, dan hal-hal lain. Tentu saja, setiap permata yang belum dipoles sangat mahal. Apakah tamu kami yang terhormat tertarik untuk berpartisipasi? Zuan masih agak tidak puas. Dia menjawab, hanya ada level abadi. Mengapa tidak ada tingkat dewa? Kepala pelayan menyeka keringat dingin di dahinya, berkata, tamu yang terhormat ini pasti bercanda. Mampu membedakan harta kelas abadi sudah menjadi sesuatu yang sangat langka. Tidak banyak artikel tingkat dewa di seluruh dunia ini, dan setiap item memiliki salah satu pembudidaya paling kuat di dunia sebagai pemiliknya. Bagaimana mereka bisa dihasilkan dari bebatuan yang belum dipoles ini? Jika senjata dewa tingkat dewa dapat dipotong dari batu seperti itu, tidak hanya itu bukan sesuatu yang hebat untuk kelompok pedagang mereka, itu bahkan bisa membawa bencana besar bagi mereka. Seluruh pendirian mereka bisa dihancurkan. Oh, Zuan merasa sedikit kecewa. Kepala pelayan hanya bisa bertanya dengan nada meminta maaf, lalu ke lantai mana tamu kita ingin pergi. Bukankah itu sudah jelas? Saya adalah teman dari pangeran Ras Singa, jadi tentu saja saya harus pergi ke lantai yang sesuai dengan status mereka. Saya memiliki seratus kibatu pada saya, jadi tentu saja, saya akan ke lantai abadi, kata Zuan dengan cara yang kaya dan sombong sambil memukul dadanya sendiri. Kepala pelayan itu benar-benar tercengang. Kemudian, dia melihat ke arah pangeran Lion Race. Si Min dan yang lainnya hampir muntah darah di tempat. Novel akan diupdate terlebih dahulu di website ini. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya. Bab 1336, Perangkap Si Min dan yang lainnya awalnya hanya berencana untuk menonton sesuatu yang lucu. Bagaimana mereka bisa mengharapkan orang ini untuk menghancurkan mereka dengan setiap kata yang dia ucapkan. Bukan saja mereka tidak bisa melihat sesuatu yang lucu, mereka malah menjadi bahan tertawaan. Anda telah berhasil mengatur Si Min untuk plus 444 plus 444 plus 444. Anda telah berhasil mengontrol Si Gong untuk plus 444 plus 444 plus 444. Anda telah berhasil mengendalikan Si Rong untuk plus 444 plus 444 plus 444. Kepala pelayan juga agak tercengang. Naluri pertamanya adalah berpikir bahwa mungkin dia tidak mendengar kata, seribu, tetapi memiliki telinga yang tajam dan mata yang tajam adalah persyaratan paling dasar untuk pekerjaannya. Dia segera menyadari bahwa dia pasti tidak salah dengar. Orang ini pasti mengatakan dia memiliki seratus ki batu. Dengan jumlah batu ki itu, lupakan lantai abadi, seseorang bahkan tidak bisa membeli satu batu pun dari surga atau lantai hitam. Hanya di lantai kuning akan ada kesempatan untuk membeli beberapa, dan mereka pasti yang memiliki kualitas terburuk. Biasanya, jika dia bertemu orang seperti itu, dia pasti sudah ditendang oleh penjaga. Tapi karena orang ini adalah seseorang yang dibawa oleh pangeran rasinga, dia secara naluriah melirik ke arah mereka. Namun, yang dia lihat hanyalah ekspresi bengkok mereka. Saat itu, Zuan melangkah maju dan berkata, cepat dan bawa kami ke lantai abadi. Apa? Apa kamu memandang rendah pangeran rasinga? Kepala pelayan berkata dengan senyum canggung, tamu ini pasti bercanda. Tentu bukan itu. Pada saat itu, dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir, mengapa pangeran rasinga ini membawa teman-teman seperti itu? Apakah mereka mencoba memulai sesuatu di sini? Untungnya, Si Rong berkata sambil mendengus, berhentilah membodohi dirimu sendiri. Seratus kibatumu hanya cukup untuk bermain-main di lantai kuning level terendah. Bukankah kalian semua di sini? Mungkinkah Anda tidak punya uang untuk lantai abadi? Zuan bertanya, memberi mereka tatapan bingung. Sementara itu, gangguan itu secara bertahap menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Mereka semua mulai melirik dan menilai kelompok Zuan. Ada beberapa yang mengenali si Min dan yang lainnya, diam-diam menunjuk mereka dan berbisik satu sama lain. Wajah pangeran singa berubah ungu. Mereka benar-benar ingin menghancurkan Zuan sampai mati di sana dan menyelesaikannya. Mereka bahkan mulai menyesal membawanya ke Jade Garden. Saat dia melihat poin kemarahan yang tak ada habisnya masuk, Zuan tersenyum lebar. Masih terlalu dini bagi singa-singa ini untuk bermain-main dengannya. Mari kita berlatih sedikit di lantai kuning dulu. Si Min tidak memiliki kemewahan mengkhawatirkan rasa malu dan mengambil inisiatif untuk menyarankan itu. Jika mereka benar-benar pergi ke lantai abadi, kemungkinan mereka bahkan tidak akan memiliki cukup uang untuk menutupi biayanya. Ekspresi para penonton menjadi aneh. Ini adalah pangeran ras singa yang mulia, namun mereka pergi ke lantai kuning. Mungkinkah ras singa sudah jatuh ke keadaan seperti itu? Ketika dia mendengar obrolan di sekitarnya, wajah si Min berkedut. Dia berpikir dalam hati, ini semua salah ini. Aku tidak akan bisa melepaskan kebencian ini kecuali kita membuat ras ular kehilangan seluruh kekayaan mereka. Kepala pelayan telah melalui pelatihan yang ketat, jadi dia tidak mengungkapkan sesuatu yang aneh di permukaan. Dia berkata sambil tersenyum, lewat sini, tolong. Mereka dengan cepat tiba di lantai terendah bangunan yang terbuat dari batu giok. Itu disebut lantai kuning, tetapi dekorasinya elegan. Itu tidak terasa seperti tempat yang murah sama sekali. Mereka mengira lantai itu akan agak kosong. Bagaimanapun, mereka yang bisa memasuki taman giok semuanya kuat dan kaya. Orang mana yang bisa menanggung malu pergi ke sana. Namun, mereka menemukan bahwa itu masih cukup hidup. Ada beberapa kelompok yang terdiri dari tiga atau empat orang menatap batu-batu yang belum dipoles di atas meja. Semua dari mereka berwajah merah dan gugup, jelas berkonsentrasi penuh. Ketika Zuan melihat sekeliling tempat itu, dia kurang lebih mengerti mengapa ada beberapa orang yang hadir. Tokoh-tokoh penting sering membawa serta beberapa pembantunya, dan juga membawa serta juniornya. Orang-orang seperti itu akan merasa menunggu di luar agak membosankan, dan mereka tidak punya cukup uang untuk bermain-main di lantai yang lebih tinggi. Karena itu, Jade Garden dengan cermat menciptakan lantai kuning bagi mereka untuk menghabiskan waktu mereka. Kelompok Zuan dengan cepat menarik perhatian orang-orang di dalamnya. Tidak sedikit dari mereka yang juga mengenali Kelompok Simin. Bagaimanapun, Ras Singa adalah klan besar yang kuat, dan para pangeran juga terkenal secara individual. Banyak orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan mendekat sambil tersenyum, berseru, jadi tuan muda juga ada di sini untuk bermain. Bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang penting seperti itu. Mereka secara alami harus mengambil kesempatan untuk membangun beberapa koneksi. Kami datang dengan orang-orang ini, jawab pangeran Singa. Mereka bertindak angku dan bangga, hanya bertindak agak lebih baik di depan dua individu. Salah satu dari mereka memiliki wajah panjang seperti rusa dengan mata seperti tikus, lengan, leher, dan bagian lain dari kulitnya memiliki berbagai macam bintik hitam dan coklat yang menyerupai penyakit kulit. Itu benar-benar tidak nyaman untuk dilihat. Pembantu Sing berkata kepada kelompok Zuan melalui Ki. Itu salah satu tuan muda ras hyena, bangga. Sebagai sekretaris yang kompeten, dia telah mengumpulkan informasi intelijen tentang semua kekuatan yang berbeda di pengadilan Raja Iblis, dan sejauh ini telah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Yu Yan Luo dan yang lainnya semua memberinya tatapan pujian. Larangka, Zuan muntah-muntah dalam hati. Nama macam apa ini? Itu menjijikan. Satu. Apakah dia hyena tutul? Apakah itu sebabnya nama belakangnya adalah ban? Apakah hyena raceh ini ada hubungannya dengan Asrip Wolves yang aku temui di luar Bright Moon City? Spesialisasi pertarungan raceh ini bukanlah makan keledai, kan? Orang lain tidak membutuhkan pengenalan pembantu Sing, karena dia memiliki mulut penuh gigi hitam ketika dia tersenyum. Dia jelas berasal dari raceh gigi hitam. Dilihat dari cara mereka menyapa satu sama lain, dia sepertinya bernama Hei Chigu, seorang pangeran dari salah satu keluarga cabang raceh gigi hitam. Ekspresi Zuan aneh, dia memperhatikan bahwa gigi Hei Chigu tidak sehitam gigi Hei Chiran. Mungkin semakin murni garis keturunannya, semakin hitam gigi mereka. Yang lain yang hadir akhirnya menyadari bahwa Si Min dan yang lainnya hanya berada di lantai kuning karena kelompok Zuan. Mereka cukup pintar untuk menyadari bahwa pangeran Singa sebenarnya tidak berteman dengan mereka, dan kemungkinan besar mereka adalah musuh. Karena itu, mereka semua mulai menyuarakan dukungan mereka. Bangka dan Hei Chigu angkat bicara. Ya ampun, raceh ular dulunya adalah klan besar juga, tapi bagaimana mereka bisa jatuh begitu rendah. Mereka sebenarnya hanya bisa bermain-main di lantai kuning. Tepat, Anda benar-benar datang dengan hanya 100 batuki. Berapa banyak yang bisa Anda beli? Bagaimana kalau kami meminjamkanmu sedikit? Beberapa orang ingin mengjilat raceh singa, sementara beberapa tidak cocok dengan raceh ular, seperti Hei Chigu. Bukan hanya karena apa yang terjadi antara putra mahkota dan raceh ular, melainkan, itu juga karena pembunuhan yang terjadi pada hari sebelumnya. Hei Chiran telah ditangkap dan dipukuli dengan menyedihkan, membuat seluruh raceh gigi hitam menjadi kacau. Baru-baru ini kesalahpahaman telah diperbaiki, memberinya kebebasan. Semua itu sepertinya ada hubungannya dengan raceh ular, jadi bagaimana mungkin Hei Chigu tidak membenci mereka? Tentu saja, kami hanya kekurangan uang tunai, kata Zuan sambil tersenyum. Aku harus menyusahkan semua orang untuk meminjamkan kita sedikit. Siapa tahu, kami bahkan bisa menemukan harta karun dengan batuki yang Anda pinjamkan kepada kami. Sai, ayo, jangan bersembunyi di belakang sekarang. Bukankah kamu mengatakan kamu akan meminjamkan kami beberapa sekarang? Petik 2. Ban Ka dan Hei Chigu langsung terlihat seperti baru saja makan kotoran. Mereka baru saja mengatakan itu sebagai lelucon, siapa yang mengira bahwa orang ini benar-benar akan meminta uang kepada mereka. Lagi pula, meminjamkan uang di tempat perjudian adalah hal yang tabu di mana saja. Dalam situasi itu, bahkan jika seseorang membantu seseorang menang, dia hanya akan mendapatkan kembali uangnya sendiri. Di sisi lain, jika mereka akhirnya menyianyikannya, seseorang hanya akan kurang beruntung. Karena itu, meminjamkan uang di tempat-tempat seperti ini dianggap hanya kesialan. Tetap saja, ada begitu banyak orang yang hadir, dan mereka sudah mengucapkan kata-kata itu. Keduanya tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka dan malah bertanya sambil cemberut, berapa banyak yang kamu butuhkan. Anda telah berhasil trolling banka untuk plus 155 plus 155 plus 155 Anda telah berhasil trolling Hei Chigu untuk plus 155 plus 155 plus 155 Kurasa 100 ribu akan baik-baik saja, kata Zuan acuh tak acuh. Menilai dari penampilan kalian berdua, sepertinya kalian tidak sekaya itu. Keduanya hampir muntah darah di tempat. Anda hanya memiliki 100 batu ki yang aneh, namun anda meremehkan 100 ribu kami. Huff, melihat betapa menyedihkannya penampilanmu, aku akan meminjamkanmu 500. Sebenarnya, jangan bicara tentang pinjaman, anda bisa memilikinya, kata Ban Kapuas sambil membolak balik karung. Namun, dia benar-benar menangis dalam hati. 500 kibatu tidak cukup untuk memberikan pukulan yang serius, tapi itu bukan biaya yang kecil. Ras Hyena tidak pernah unggul dalam kekayaan, dan dia bukan pangeran yang dimanjakan. Jumlah dana yang dia akses terbatas. Anda telah berhasil trolling banca untuk plus 555 plus 555 plus 555 plus 555. Wajah Hei Cigu bahkan lebih gelap dari giginya saat dia berkata, kalau begitu, aku akan memberimu 500 juga. Anda tidak perlu mengembalikannya. Relatif, dia berada dalam situasi yang lebih baik, tetapi uang tidak tumbuh di pohon. Bagian terburuknya adalah dia memberikan uang itu kepada ras ular yang dia benci, membuatnya merasa seolah-olah dia mendukung musuh-musuhnya. Anda telah berhasil mengendalikan Hei Cigu untuk plus 444 plus 444 plus 444 plus 444. Yun Jianyu tertawa terbahak-bahak, berseru, anak ini benar-benar jenius. Jika dia bergabung dengan sekte iblis kita sejak awal, dia mungkin memiliki beberapa kali ketenaran dan kekuatan yang dia miliki sekarang. Ekspresi Yan Suehen sedikit berubah dan dia menjawab, dia masih memiliki prospek bagus yang menunggunya. Jangan seret dia ke sekte anda. Petik 2 Baiklah, baiklah, Yun Jianyu menjawab, merasa sangat tidak senang. Menilai dari betapa gugupnya kamu, hampir seolah-olah dia adalah lelakimu atau semacamnya. Dia mengatakannya dengan acu tak acu, tetapi jantung Yan Suehen berdetak kencang. Dia membuang muka untuk menyembunyikan rasa bersalahnya. Untungnya, Yun Jianyu tidak terlalu memikirkannya. Si Min menyarankan sambil tersenyum, karena kamu sekarang memiliki seribu batuki, bagaimana kalau kita memilih empat batu yang belum dipoles di sini? Menurut pendapat saya, mereka terlihat bernilai sekitar seribu. Petik 2 Yun Jianyu dengan cepat memperingatkan Zuan, jangan pilih itu. Orang ini pasti tidak baik. Yu Yan Luo memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, ini sebenarnya kebalikannya. Keempatnya benar-benar memiliki peluang untuk mengandung sesuatu. Petik 2 Zuan mengerutkan kening saat dia melihat Si Min. Ketika dia melihat ekspresi ambigu sang pangeran, Zuan berpikir dalam hati, apakah orang ini tidak sengaja menabrak sasaran. Atau memang sengaja. Bab 1337 Perjudian Kepala pelayan memandang batu-batu di atas meja dan berkata, empat batu ini berharga seribu delapan puluki. Namun, karena Anda adalah teman para pangeran, kami dapat membulatkannya menjadi seribu. Kamu bisa membelinya seharga seribu ki batu. Ada kesempatan yang begitu besar dihadapannya, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk bergaul dengan para pangeran balap singa. Zuan tidak terburu-buru untuk menjawab dan malah berpura-pura melihat batu-batu lain di atas meja. Dia bertanya kepada Ban Ka dan Hei Chi Gu, apakah kalian semua tertarik berjudi dengan kami? Jika kami melewatkan keempat batu yang belum dipoles ini, kami akan memberi kompensasi kepada kalian berdua untuk seribu batu ki. Jika memang ada sesuatu di bebatuan ini, maka Anda akan memberi kami kompensasi dengan perbandingan satu banding satu. Berapapun nilainya, itulah kompensasi yang akan Anda berikan kepada kami. Bagaimana menurutmu? Ban Ka mendengus. Serahkan saja seribu itu ketika kamu kalah. Bukankah kami memberikannya kepada Anda sejak awal? Petik 2. Apa? Kamu takut? Zuan balas mengejek. Risiko taruhannya agak terlalu di luar kendali. Ban Ka hendak menolak ketika Hei Chigu berkata, Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Tidak seperti orang luar kota seperti Ban Ka, dia biasanya tinggal di Finking Court. Dia jelas tahu tentang sifat tempat seperti Taman Giyok. Harga permata yang tidak dipoles di lantai kuning tidak terlalu tinggi, jadi dibandingkan dengan lantai yang lebih tinggi, peluang untuk mendapatkan sesuatu cukup rendah. Kadang-kadang, sesuatu akan muncul, tetapi meskipun demikian, itu tidak hanya itu. Risiko berada dalam tingkat yang dapat diterima. Itulah mengapa peluang keduanya menang jauh lebih tinggi. Sementara itu, orang-orang ini hanya memiliki seribu batu ki pada awalnya. Bagaimana mereka bisa membayar lebih dari seribu batu ki lagi? Eiterwey, dengan ras ular sebagai penjamin, dia tidak terlalu takut mereka akan kembali pada utang mereka. Ini adalah kesempatan bagus untuk sedikit mempermalukan mereka. Hei Chigu telah bermain dengan Ban Ka sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah pemain yang cukup pelit, tipe yang tidak bertindak tanpa insentif. Karena bahkan Hei Chigu telah setuju, bagaimanapun, tentu saja Ban Ka juga tidak perlu takut. Jika kelompok Zuan kalah dan tidak punya uang untuk membayar mereka kembali, dengan betapa cantiknya Ratu Medusa, mereka hanya akan membayarnya dengan tubuhnya. Dia mulai terengah-engah ketika memikirkan itu, dengan cepat menambahkan, hitung aku juga. Banyak orang yang bekerja, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu di lantai kuning, jadi mereka jelas tahu kemungkinan keberhasilannya. Mereka bodoh jika tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan uang semudah itu. Bagaimanapun, ini adalah pemimpin klan ras ular yang mereka bicarakan. Tidak mungkin dia akan mengingkari hutangnya, kan? Karena itu, mereka semua berteriak bahwa mereka ingin bergabung. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bagaimana jika kita kalah? kata Zuan dengan ekspresi bermasalah. Yun Jianyu menyeringai, orang ini pasti berencana untuk menipu orang lagi. Huh, sangat disayangkan dia tidak bergabung dengan sekte suci kita. Namun, dia tiba-tiba teringat bagaimana dia telah melihat semuanya sebelumnya. Senyumnya langsung membeku. Huff, jika orang ini benar-benar bergabung dengan sekte suci, aku pasti sudah membuangnya untuk digunakan sebagai pupuk. Di sisi lain, Yan Suhehen merasa agak aneh. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia benar-benar tidak menyukai perilaku lidah Li Qin Zuan dan merasa itu sangat menjengkelkan, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa itu tidak lebih dari topeng yang dia gunakan untuk menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Kenyataannya, dia sebenarnya agak berkepala dingin dan akan memimpin lawannya ke dalam kendalinya sendiri sedikit demi sedikit. Mereka bahkan tidak akan tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkapnya. Tingkat kecerdasan itu benar-benar mengagumkan. Tiba-tiba, ekspresinya menegang. Karena dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa dia juga menipuku? Seseorang menjadi takut bahwa Zuan akan kembali pada kesepakatan dan berkata, tidak apa-apa. Kami bahkan tidak membuat Anda membayar sekarang. Perlombaan ular sangat besar, kami tidak takut Anda tidak akan dapat membayar kami kembali atau semacamnya. Petik 2. Tepat, jika Anda menang, berapa nilainya? Memikirkannya saja sudah memberiku perasaan yang luar biasa. Benar. Saya pernah mendengar dari seorang pedagang yang kembali dari Bright Moon City bahwa ada seorang pemuda yang menghasilkan beberapa juta hanya dari beberapa lusin perak. Siapa tahu, Anda mungkin yang berikutnya. Petik 2. Yan Suehen dan wanita lainnya memiliki ekspresi aneh. Mengapa cerita terakhir itu terdengar begitu akrab? Mata Zuan berbinar, dia dengan cepat berlari ke sisi Yu Yan Luo dan mulai mencoba meyakinkannya. Yang lain bahkan bisa mendengar apa yang dia katakan untuk mencoba dan meyakinkan Yu Yan Luo. Semua penonton mencibir, lihatlah betapa dibutakannya dia oleh keserakahan. Dia hanya bisa memikirkan berapa banyak yang bisa dia hasilkan, namun dia tidak tahu seberapa parah dia akan kalah. Yu Yan Luo tampaknya juga cukup bermasalah di permukaan. Pada akhirnya, dia sedikit menganggup dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita lakukan sekali saja. Yang lain menghela nafas lega ketika mereka mendengar dia setuju. Lagi pula, di mata mereka, Ratu Medusa adalah orang yang memiliki keputusan akhir. Zuan melihat ke arah Si Min dan berkata, tiga pangeran di sini, apakah kalian semua akan bergabung dalam hal ini? Si Ming terkekeh dan menjawab, karena semua orang menjadi sangat bersemangat, maka hitung aku juga. Si Rong dan Si Gong keduanya setuju, kami akan melakukannya juga. Zuan tercengang, dia mengira mereka akan menolak pada awalnya. Bagaimanapun, keempat batu ini adalah yang mereka pilih. Jika mereka tahu ada sesuatu di dalam, bukankah mereka hanya mengacaukan diri mereka sendiri. Namun, dia dengan cepat berhenti memikirkan itu. Lagi pula itu bukan urusannya, dia hanya akan khawatir tentang hal lain ketika itu terjadi. Karena itu, dia berkata kepada kepala pelayan di sebelahnya, saya harus menyusahkan diri Anda yang terhormat untuk menjadi saksi. Dengan begitu banyak orang yang hadir, tidak mungkin dia bisa membuat mereka semua menulis janji, kan? Kepala pelayan menganggup dan berkata, jangan khawatir. Tidak ada yang berani kembali pada taruhan yang adil di Jade Garden. Petik 2. Dia membawa sedikit kebanggaan dalam suaranya ketika dia mengatakan itu. Mungkin akan ada beberapa orang yang tidak bisa dia sakiti di surga atau lantai abadi, tetapi dia yakin dia bisa berurusan dengan orang-orang lantai kuning ini. Para pangeran rasinga agak terganggu ketika mereka mendengar ini, tetapi ini adalah orang-orang yang mereka bawa, dan taruhannya adalah sesuatu yang telah mereka setujui, jadi tidak ada jalan untuk kembali. Baiklah, apakah kalian semua sudah memutuskan? Tanya bangka, dia menjadi sedikit tidak sabar. Yu Yan Luo tidak memperhatikannya dan perlahan berjalan di sekitar aula. Dia khawatir si Min akan melakukan sesuatu yang curang, jadi dia masih memeriksa area itu sendiri untuk memastikan. Saat gaunnya bergerak lembut dengan sosoknya yang anggun, dipasangkan dengan wajahnya yang cantik dan fokus, Allah tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Seolah-olah mereka semua takut mengganggunya. Meskipun banyak dari mereka yang mempertaruhkan dirinya, mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya dengan rakus menikmati kecantikannya. Banyak orang mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Kemudian, ketika ras ular berhutang besar, apakah mereka dapat menikmati sedikit aroma indah Ratu Medusa untuk diri mereka sendiri. Namun, ketika mereka melihat bahwa dia sepertinya tahu apa yang dia lakukan saat dia mempelajari bebatuan, beberapa orang mulai panik. Bangka membentak dengan kesal, apakah kamu sudah selesai memetik? Ayo cepat, Anda tidak perlu melihat yang lain. Setiap satu dari mereka lebih mahal dari seribu batuki. Anda tidak dapat membelinya bahkan jika Anda melihatnya. Seolah-olah dia telah mendengar apa yang dia katakan, Yu Yan Luo kembali ke Si Min dan yang lainnya. Dia melihat keempat batu yang belum dipoles, tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Yun Jianyu dan Yan Suen diam-diam bertanya. Yu Yan Luo menjawab, saya telah memeriksanya sebentar, tetapi ini memang yang memiliki peluang tertinggi untuk memiliki sesuatu. Kenapa Si Min begitu baik pada kita? Meskipun dia telah mengelola bisnis batu permata Klan Yu selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengalaman, itu hanya sedikit lebih baik daripada orang biasa. Bahkan Master terhebat dengan wawasan paling tajam pun tidak dapat memiliki akurasi 100%. Jika tidak, itu tidak akan disebut taruhan batu, melainkan hanya membuang uang. Itulah mengapa dia khawatir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan batu-batu itu. Sebaliknya, Zuan jauh lebih santai. Dia berkata, jangan terlalu memikirkannya. Siapa tahu, dia mungkin baru saja menyarankan ini untuk menipu kita, tetapi tidak tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu di dalamnya. Petik 2 Yu Yan Luo merasa bahwa kelompok Si Min tidak akan berpikiran sederhana, tetapi dia tetap memilih untuk mempercayai Zuan pada akhirnya, dengan mengatakan, baiklah, saya akan memilih empat orang ini. Setelah dia berbicara, dia menyerahkan dua tas dari sebelumnya kepada kepala pelayan. Kelopak mata banka dan Hei Chi Gu berkedut. Bagaimanapun, itu adalah uang mereka. Salah satu pekerja kepala pelayan melangkah maju untuk menerima uang. Kepala pelayan kemudian berjalan ke meja dan berkata, karena taruhan telah dibuat, saya pribadi akan membuka batu itu. Dengan kualifikasinya, biasanya, dia tidak akan secara pribadi melakukan perbuatan di lantai hitam dan kuning. Alasan mengapa dia membuat pengecualian kali ini adalah karena pangeran ras singa dan ratu medusa. Dia mengambil salah satu batu yang belum dipoles. Dia tidak menggunakan alat apapun, dan malah menggunakan tangannya sebagai pisau, mengiris sisi batu. Begitu saja, batu koko itu diiris semudah tahu. Beberapa orang di sekitarnya menyipitkan mata. Taman giyok ini berbeda, bahkan seorang kepala pelayan sangat terampil. Kemudian, kepala pelayan itu menggerakkan tangannya dengan lembut di atas batu itu. Itu dicukur lapis demi lapis, menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pada akhirnya, hanya ada sisa-sisa berwarna abu. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa di dalam. Sorak-sorai bergema dari segala penjuru. Mereka yang bertaruh semuanya menghela nafas lega. Apa yang mereka khawatirkan, batu lantai kuning ini pasti tidak akan menghasilkan harta dengan mudah. Selanjutnya, keempat batu itu dianggap berkualitas buruk bahkan di lantai kuning. Ekspresi Yu Yan Luo tetap tenang. Ini adalah sesuatu yang terjadi terlalu teratur. Tidak ada yang bisa menebak setiap satu dengan benar. Namun, selanjutnya kepala pelayan mengeluarkan batu lain. Itu masih kosong. Ban Ka dan Hei Chi Ran sama-sama tersenyum. Mereka sudah bersemangat memikirkan tentang Ratu Medusa yang memohon belas kasihan dengan wajah berlinang air mata. Bab 1338, gigi luar biasa. Hei Chi Gu tertawa terbahak-bahak dan berkata, perlombaan ular benar-benar semakin buruk di setiap generasi. Anda ingin mendapatkan keberuntungan hanya dengan seribu batu ki. Tidak ada salahnya memberitahu Anda hal ini, tetapi selama bertahun-tahun ini, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan sesuatu dari batu-batuan murahan tingkat rendah di lantai kuning ini. Hanya pemula terbodoh yang akan senaif ini. Karena taruhan sudah ditetapkan, mereka tidak takut pihak lain mundur lagi. Jika mereka tidak mengejek mereka sedikit dalam situasi seperti itu, mereka tidak akan merasa terlalu baik. Yu Yan Luo sedikit mengernyit, tapi Zuan dengan cepat membalas, bukankah masih ada dua batu yang tersisa? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Hei Chi Gu mencibir. Hah, lihat bagaimana dia masih berpegang teguh pada harapan. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian semua merasa pasti tidak akan ada apa-apa, mengapa kita tidak mengadakan taruhan lagi? Apakah kamu masih memiliki batu Ki? Siapa yang akan bertaruh denganmu? Bankah memperhatikan bagaimana si Min dan yang lainnya tampak hanya menonton dengan geli, dan sekarang yakin bahwa itu semua untuk memberi pelajaran kepada ras ular. Karena itu, dia tidak merasa was-was lagi dan menjadi orang pertama yang mengejek Zuan. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu akan menjadi cara yang baik untuk mengjilat pangeran singa. Zuan mengerutkan kening dan menjawab, bagaimana dengan ini? Jangan bertaruh dengan batu Ki. Sebaliknya, kita bisa bertaruh dengan sesuatu yang lain. Jika tidak ada yang keluar dari batu Ki ini, saya akan memakan semua sisa ampas batu ini. Jika tidak, Anda harus memakannya. Bagaimana menurutmu? Yu Yan Luo melompat ketakutan dan dengan cepat menarik lengan bajunya. Dia mengingatkannya dengan tenang, Ah Zu, aku juga tidak yakin apakah semua ini akan memiliki sesuatu di dalamnya. Meskipun dia memiliki keyakinan bahwa sesuatu bisa keluar dari kedua batu itu, tidak ada jaminan. Keduanya tidak bisa apa-apa, dan pada saat itu, bukankah dia akan sangat menyakiti kekasihnya. Ban Ka agak ragu pada awalnya, tetapi ketika dia melihat betapa gugupnya Yu Yan Luo, dia segera mengambil keputusan dan menjawab, Haha, maka itu sudah beres. Saya akan membuat taruhan ini dengan Anda. Petik 2 Hei Chigu mencibir, hitung aku juga. Wow, dua kejutan yang menyenangkan. Zhu An terkekeh. Dia kemudian berkata kepada Yu Yan Luo dalam penghiburan, jangan khawatir, keberuntunganku selalu cukup baik. Ketika dia mendengarnya mengatakan itu, Yu Yan Luo akhirnya sedikit tenang. Yan Suen agak bingung. Dia bertanya, bahkan Yu Yan Luo tidak percaya diri, jadi dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Dia mungkin yang memakan makanan itu nanti, bukan? Yun Jian Yu mendengus. Daripada dia menang, saya lebih ingin melihatnya kalah dan memakan batu-batu itu. Dia telah melihat semuanya sebelumnya, namun dia tidak bisa melawan atau membunuhnya untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Melihatnya makan sampah seperti itu juga bagus. Dia berpikir, hef, itu hanya cara surgawi untuk mendisiplinkannya. Apakah tubuh saya adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh semua orang? Yan Suen terdiam. Cepat dan buka sudah. Hei Chigu dan Ban Ka mendesak Zhu An. Si Rong dan Si Gong juga senang melihat Zhu An membodohi dirinya sendiri. Hanya ekspresi Si Min yang agak aneh. Dia mengangkat alis, seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan semua kata-katanya kembali. Kepala pelayan Jade Garden menyeka keringat di dahinya. Dia biasanya tidak merasakan apa-apa bahkan ketika dia membuka batu di ruang surga atau bumi, namun hari ini, dia benar-benar merasakan sedikit tekanan. Dia dengan hati-hati membuka batu ketiga, tetapi tidak ada yang terjadi. Hei Chigu dan Ban Ka tertawa terbahak-bahak, berkata, saya pikir Anda harus mulai memakan batu-batu ini. Yu Yan Luo masih seorang pemimpin klan, dan dia sangat cantik. Bahkan jika mereka adalah musuh, mereka tidak bisa membiarkan wanita cantik seperti itu memakan batu. Itu berarti tugas seperti itu harus dipenuhi oleh Zhu An. Zhu An dengan tenang menjawab, kami belum selesai, jadi apa terburu-buru? Apakah kamu masih belum yakin? Kita sudah mencapai titik ini, jadi apa yang masih tersisa? Suara Ban Ka terhenti. Dia menatap meja dengan tidak percaya. Jejak cahaya berkilau muncul, diikuti oleh ledakan Ki yang kaya. Ini, bahkan kepala pelayan yang membuka batu pun tercengang. Orang-orang di sekitarnya semua dengan cepat bergegas. Mereka melihat ada batu Ki seukuran anggur di tengah batu. Itu berkilau dan tembus pandang. Batu Ki tingkat bumi, seseorang dengan mata tajam segera mengenali apa itu dan memanggil. Bagian ini cukup bagus, itu harus bernilai setidaknya 10 keping batu Ki standar tingkat bumi. Petik 2. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini lebih berharga dari itu. Terlepas dari apakah itu warna, kemurnian, atau Ki di dalamnya, itu adalah kualitas terbaik. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa itu terlalu kecil. Meski begitu, itu bernilai 20 batu Ki kelas bumi standar. Petik 2. Zuan telah menghabiskan cukup waktu di dunia ini untuk mempelajari sebagian besar pengetahuan dasar. Setiap batu Ki tingkat bumi setara dengan 100 batu Ki biasa. Batu Ki adalah mata uang yang biasa digunakan para pembudidaya, sedangkan orang biasa-biasanya menggunakan emas dan perak. Kembali ke Bright Moon Academy, Zuan pernah mendengar Wei Su memberitahunya bahwa batu Ki biasa bisa dijual seharga 10 tael emas, tapi itu sebenarnya tidak akurat. Biasanya, satu batu Ki bernilai satu tael emas, tetapi tentu saja, seseorang kemungkinan besar tidak akan dapat menemukan batu Ki bahkan jika seseorang memiliki dua tael emas. Lagi pula, tidak ada pembudidaya yang mau menjual sumber daya budidaya kecuali mereka benar-benar kekurangan uang. Sementara itu, setiap batu Ki tingkat surga bernilai seribu batu Ki tingkat bumi. Semakin tinggi nilainya, semakin berharga nilainya, dan semakin bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Adapun batu Ki tingkat abadi, tidak ada harga standar pertukaran. Mereka sering hanya digunakan untuk perdagangan langsung untuk barang-barang lain atau dilelang dengan harga yang bagus. Itu berarti setelah semua perhitungan, batu seukuran anggur itu bernilai sekitar dua ribu Ki batu. Saat dia mengangkat bahu dan merentangkan telapak tangannya di depan semua orang, Zuan memiliki ekspresi mengejek. Dia berkata, saya benar-benar minta maaf, semuanya, tetapi keberuntungan saya hari ini tampaknya sedikit baik. Kemudian, seperti yang kami sepakati, setiap orang harus membayar dua ribu Ki batu. Yang lain semua tampak seolah-olah mereka mogok. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa sesuatu benar-benar akan dibuka? Bagaimana mereka benar-benar berakhir dengan kemungkinan rendah seperti itu? Melihat tidak ada yang bergerak, Zuan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Apakah anda semua akan kembali pada hutang anda? Petik dua. Si Rong mendengus. Lihat si Udik ini bertingkah sombong. Ini hanya dua ribu Ki batu. Mengapa pangeran ini harus mengingkari sesuatu yang begitu tidak penting? Petik dua. Dia mengeluarkan sebuah kantong dan melemparkannya. Si Gong juga melemparkan tas dengan sedih. Hanya ekspresi si Min yang tetap normal saat dia menyerahkan batu Ki. Zuan menangkap mereka, tetapi tidak segera menyingkirkannya. Sebagai gantinya, dia membuka kantong itu dan mulai menghitungnya. Si Rong dan si Gong sangat marah sehingga mereka berteriak, apa artinya ini? Apakah anda pikir kami akan berbohong kepada anda tentang hal seperti ini? Anda telah berhasil mengendalikan si Rong untuk plus 444 plus 444 plus 444 Anda telah berhasil mengontrol si Gong untuk plus 444 plus 444 plus 444 Itu sulit untuk dikatakan, kata Zuan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat menghitung batu Ki. Para penonton tidak bisa berkata-kata kenapa pria ini sangat menyebalkan. Senyum Zuan semakin besar saat poin kemarahan naik lebih tinggi. Ketika mereka melihat senyum sombongnya, yang lain semua merasa semakin tertekan karena bertaruh dengannya. Setelah menghitung batu Ki, Zuan menyerahkannya kepada pembantu Sing. Kemudian, dia mendesak semua orang untuk membayar. Yang lain sangat sedih, tetapi dengan ras Singa yang memimpin, mereka hanya bisa mengakui kekalahan mereka. 2000 Ki Batu bukanlah jumlah yang kecil untuk orang-orang yang sering mengunjungi lantai kuning. Bahkan ada beberapa yang harus menjaring lebih dari setengah harta keluarganya. Mereka merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Kenapa mereka harus terlibat dalam kekacauan ini? Pada saat yang lain semua membayar, Zuan telah mengumpulkan beberapa puluh ribu batu Ki. Dia menyerahkan semuanya kepada pembantu Sing. Yu Yan Luo perlu melarikan diri ke wilayah Ras Ular dengan terlalu terburu-buru, dan praktis tidak memiliki sumber daya yang tersedia untuknya. Jumlah seperti itu sempurna untuk dia gunakan untuk bangkit kembali. Setelah melakukan semua itu, Zuan kemudian berjalan ke arah Ban Ka dan Hei Chigu. Terima kasih atas batu Ki yang kalian berdua berikan padaku. Kalau tidak, bagaimana lagi kita bisa membeli batu-batu ini dan menemukan harta karun di dalamnya. Keduanya sangat marah sehingga mereka akan muntah darah. Seolah-olah mereka telah mengipasi diri mereka sendiri, tetapi kemudian masih harus membayar sejumlah besar uang. Jika mereka tahu akan seperti ini, mereka tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Ban Ka menatap Hei Chigu dengan tatapan penuh kebencian. Jika bukan karena dia, dia tidak akan setuju untuk bertaruh. Dia telah kehilangan dua ribu Ki batu. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa patah hati. Tetap saja, ada begitu banyak orang yang menonton, jadi dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia hanya bisa membayar dengan marah. Zuan tidak mengambil uang itu sendiri, dan sebaliknya meminta pembantu Sing menghitung semuanya. Namun, ada sesuatu yang lebih penting untuk diurus saat ini. Dia berkomentar, mungkin, kalian berdua telah melupakan sesuatu. Dia menunjuk ke batu di atas meja setelah berbicara. Orang-orang di sekitarnya terguncang. Meskipun menyakitkan untuk menghabiskan dua ribu Ki batu, bisa melihat dua tokoh penting memakan batu yang tersisa memang sedikit menebus situasi. Meskipun Si Gong dan Si Rong membenci Zuan, mereka masih memandang keduanya dengan penuh minat. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Wajah Ban Ka dan Hei Chi Gu menjadi merah seluruhnya. Mereka ingin melihat Zuan mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana mereka akhirnya menjadi bahan tertawaan. Keduanya ingin pergi dari masalah, tetapi kepala pelayan Taman Giok tampaknya telah berjalan di antara mereka dan pintu keluar sebelum mereka menyadarinya. Sulit untuk mengatakan apa yang dipikirkan pangeran Ras Singa. Pada akhirnya, Ban Ka mengeraskan tekadnya dan meludah, aku akan memakannya saja, kamu pikir aku takut padamu. Dia mengambil sisa-sisa batu dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dengan beberapa retakan, batu-batu itu dengan cepat digiling menjadi bubuk. Zuan mendecakan lidahnya dengan heran. Di kerajaan hewan di dunia sebelumnya, pemangsa lain biasanya memakan daging, tetapi hiena bahkan bisa mengunyah dan memakan tulang. Dia tidak menyangka gigi ras hiena di dunia ini juga begitu tangguh. Segera setelah itu, Ban Ka menelan semua bubuk batu. Kemudian, dia menunjuk ke bagian yang tersisa dan bertanya pada Hei Chigu, untuk apa kamu menatapku? Itu setengahmu. Hei Chigu terdiam. Dengan harum, dia mengambil setengah yang tersisa dan mengunyahnya. Keruntuhan hancur dengan mudah seperti es loli beku. Orang-orang di sekitarnya mulai mendiskusikan pemandangan itu dengan penuh semangat satu sama lain. Tak heran jika Ras Black Teeth dikenal dengan kehebatan giginya. Gigi mereka benar-benar sangat keras. Apakah itu cukup baik? Hei Chigu bertanya. Dia merasa benar-benar terhina dan berbalik untuk pergi. Namun, Zuan dengan cepat memanggilnya kembali, bertanya, untuk apa kamu terburu-buru? Masih ada satu batu lagi yang harus dibuka. Bab 1339 dengan tujuan. Hei Chigu segera membeku. Lupakan dia, begitu juga dengan bangka. Keyakinan apapun yang dia miliki sebelumnya, itulah seberapa parah dia panik. Yang lain juga sangat tertekan. Mereka awalnya berencana untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang tampaknya menjadi hari gajian yang mudah, namun mereka lah yang harus membayar mahal. Jika ada sesuatu yang lain di batu ini juga, banyak dari mereka akan kehilangan seluruh kekayaan keluarga mereka. Zuan hampir jatuh dari tawa ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Dia berseru, Ayo, mengapa semua orang menjadi begitu takut? Kemungkinan ada sesuatu di batu ini sangat kecil, kan? Ekspresi mereka semua berubah aneh. Itulah tepatnya mengapa mereka begitu percaya diri dalam berjudi melawannya. Mereka tidak mengharapkan dia untuk mengatakan hal yang sama kembali kepada mereka. Air pasang benar-benar telah berubah. Bagaimana dengan ini? Kami hanya akan melanjutkan taruhan kami sebelumnya. Jika tidak ada apa-apa di batu ini, kami akan memberi kompensasi kepada kalian semua dengan seribu batu ki. Namun, jika ada sesuatu, kalian semua masih perlu memberi kami kompensasi dengan jumlah yang sama. Bagaimana menurutmu? Zuan bertanya. Yang lain tercengang. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi tergoda. Lagi pula, menurut kesepakatan sebelumnya, Zuan sudah menang. Apakah ada sesuatu di dalam atau tidak, dia tidak perlu membayar mereka seribu ki batu. Sementara itu, mereka masih harus memberi kompensasi kepadanya jika memang ada sesuatu di dalam karena suatu alasan. Namun, mungkin karena kasihan pada orang miskin, dia sebenarnya mengusulkan kondisi seperti itu. Mengapa mereka tidak setuju? Bagaimanapun, dua ribu batu ki sebelumnya telah membuat mereka kehilangan sebagian besar rentang hidup mereka. Akan lebih baik jika mereka memiliki seribu ki batu untuk menahan pendarahan sedikit. Saudaraku, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Bagaimanapun, ras ular baik dan tulus. Mereka mengucapkan pujian dengan lantang, tetapi di dalam hati, mereka malah mengutuk Zuan karena menjadi idiot. Zuan tahu bahwa orang-orang ini memiliki rancangan yang jahat. Dia juga mencibir, mari kita lihat siapa yang bodoh nanti. Dia berjalan ke arah Bangka dan Hei Chigu dan berkata, kalian berdua pasti sangat haus sekarang. Bagaimana dengan air? Dia mengambil cangkir teh yang diminum oleh beberapa orang secara acak dan menyerahkannya. Mereka berdua merasa jijik, menjawab, tidak perlu. Potongan-potongan batu terbang keluar dari mulut mereka saat mereka berbicara. Bahkan gigi Hei Chigu menjadi agak putih. Anda telah berhasil trolling Bangka untuk plus 555 plus 555 plus 555 Anda telah berhasil mengendalikan Hei Chigu untuk plus 555 plus 555 plus 555 Zuan melihat ke arah Si Min dan yang lainnya, bertanya, jika para pangeran tidak keberatan, mengapa kita tidak membuka batu terakhir? Si Rong dan Si Gong secara naluriah melirik ke arah saudara ketiga mereka. Si Min mengangguk sambil tersenyum, berkata, lomba singa kita paling peduli dengan mentalitas seorang ksatria. Kami tidak akan kembali pada taruhan yang telah kami sepakati. Itu bagus kalau begitu. Pak Tua, silakan mulai, kata Zuan sopan kepada kepala pelayan Taman Giyok. Namun, di dalam hatinya, dia cukup bingung. Apakah Si Min ini benar-benar murah hati? Kepala pelayan Taman Giyok menatap Zuan dengan terkejut. Dia mengira ini adalah bocah yang terlalu sombong dan liar, tetapi sekarang, sepertinya dia sedang memakan harimau sambil berpura-pura menjadi babi. Dia mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia mulai memotong batu terakhir. Si Rong mencibir, Hef, barusan, itu tidak lebih dari seekor kucing buta yang tersandung pada tikus mati. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda akan dapat menemukan apapun. Petik 2. Banka berkata dengan simpati yang mendalam, apa yang dikatakan pangeran ketujuh memang benar. Bocah ini benar-benar agak terlalu penuh kebencian. Petik 2. Hei Chigu meludahkan segumpal ludah yang berisi pecahan batu ke tanah. Dia berkata, Hef, aku akan membuatnya merasakan batu nanti juga. Petik 2. Namun, begitu dia berbicara, hamparan merah yang menyilaukan memenuhi penglihatannya. Kali ini, kepala pelayan tidak perlu memotong untuk waktu yang lama sama sekali. Hanya satu irisan yang sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu. Yang lain tercengang. Kami sudah selesai. Sudah selesai. Hanya batu kisukuran anggur yang sudah membuat mereka berdarah, yang ini jelas jauh lebih besar. Bukankah mereka akan kehilangan seluruh kekayaan keluarga mereka? Hei Chigu menelan ludah dengan susah payah. Dia bahkan tidak mau repot-repot berurusan dengan pecahan batu yang menggaruk tenggorokannya. Berkata, semuanya, jangan panik. Ini mungkin hanya lapisan kosong. Kami telah melihat hal-hal seperti itu sebelumnya. Kelihatannya bagus di luar, tapi di dalamnya hanya batu. Kamu benar, kamu benar. Yang lain tampaknya telah menemukan kenyamanan. Mereka semua menghela nafas lega. Itu lebih seperti itu. Bagaimana bisa ada sesuatu yang bagus dari lantai kuning? Apalagi beberapa batu termurah. Itu harus sedikit di permukaan. Ini pasti batu di dalamnya. Ya, harus begitu. Bahkan si Rong dan si Gong mulai berdoa dalam hati. Selanjutnya, si Min, yang sebelumnya tampaknya memiliki segalanya dalam genggamannya, mengubah ekspresinya untuk pertama kalinya. Ekspresi kepala pelayan juga menjadi agak serius. Dia tidak memotong dengan berani seperti sebelumnya, malah memotong dengan sangat hati-hati. Saat lapisan luar batu jatuh, cahaya merah yang datang dari dalam semakin terang. Sementara itu, wajah orang-orang di luar menjadi semakin pucat. Pada akhirnya, ada batu permata merah seukuran kepalan tangan di bagian paling tengah, dan gelombang panas terpancar darinya. Seluruh ruangan tampaknya dipenuhi dengan ki yang sangat kaya yang jauh lebih murni daripada batu ki tingkat bumi dari sebelumnya. Aura ini, apakah itu kelas surga? Suara para penonton mulai bergetar. Yan Suehen sebelumnya sedikit mengkhawatirkan Suan. Ketika dia melihat itu, dia menghela nafas lega. Hitung anak ini beruntung. Yun Jianyu mendengus. Meskipun dia mengatakan bahwa dia sedikit kecewa karena dia tidak bisa melihatnya memakan batu, tidak ada sedikitpun kekecewaan di antara alisnya. Ini adalah bagian dari Soaring Flame Gelas kelas surga. Ini memiliki efek luar biasa pada kultivasi pengguna elemen api. Bahkan suara kepala pelayan mulai bergetar saat dia berbicara. Meskipun dia telah membuka banyak hal yang lebih berharga daripada item ini, hal seperti itu yang keluar dari lantai kuning benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sudah cukup untuk menjadi legenda mutlak dalam perdagangannya. Berapa banyak batu ki yang berharga ini? Zuan bertanya. Di antara wanita di sisinya, Big Man Man adalah pengguna elemen api. Dia bertanya-tanya apakah dia membutuhkan hal seperti itu. Kepala pelayan berkata, setidaknya seratus batu ki tingkat surga. Ah, hanya seratus. Zuan bertanya, terdengar agak tidak puas. Ketika mereka berada di makam Lord Sui, terjebak di hutan kabut, jumlah batu ki yang harus diambil Suolun Si, Kong Nanjing, dan yang lainnya masing-masing untuk membantu Wu Liang mengaktifkan formasinya dan menyingkirkan kabut itu justru seratus batu ki tingkat surga. Namun, ketika dia memikirkannya, semua orang itu adalah generasi muda dari klan terbaik dari Ras Iblis. Sumber daya yang mereka miliki jelas bukan lelucon. Bahkan jika putri Ras Iblis dan putri Ras Raja Merak membawa sekitar seratus batu ki tingkat surga saat mereka bepergian, tampaknya jumlah itu sebenarnya cukup sedikit. Yang lain marah ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Apakah ini sesuatu yang orang dengan hati nurani akan katakan? Ini adalah seratus batu ki tingkat surga, yang setara dengan seratus ribu batu ki tingkat bumi, atau sepuluh juta batu ki biasa. Jika mereka memiliki sepuluh juta ki batu, apakah mereka akan bermain-main di lantai kuning? Namun, karena keserakahan akan seribu batu ki, mereka akhirnya kehilangan sepuluh juta. Buk, buk, buk. Beberapa suara keras menyusul. Tampaknya banyak dari mereka kehilangan kekuatan di seluruh tubuh mereka, jatuh ke tanah. Hei Chi Gu memiliki ekspresi linglung. Klan Hei Chi dikenal karena ikatan mereka dengan kaisar, jadi sepuluh juta jelas merupakan sesuatu yang bisa dia bayar. Namun, dia hanyalah putra dari keluarga cabang, apakah dia memiliki hak untuk menggunakan begitu banyak batu ki? Bangka bahkan lebih tertekan. Ras hiena awalnya buruk, dan kesadaran mereka akan bahaya agak kuat. Itu sebabnya, jika mereka memiliki batu ki, mereka akan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa memiliki banyak cadangan? Zhu An tidak mencari mereka terlebih dahulu, dan sebagai gantinya berjalan ke kelompok Si Min. Dia memanggil, pangeran-pangeran ini di sini, sudah waktunya untuk membayar, kan? Bocah sialan, jangan pergi terlalu jauh. Si Gong dan Si Rong meraung marah. Orang ini meminta mereka untuk membayar muka dengan muka. Anda telah berhasil mengontrol Si Gong untuk plus 444-444-444-444. Anda telah berhasil mengendalikan Si Rong untuk plus 444-444-444-444. Ekspresi Zhu An menjadi dingin saat dia menjawab, apa, siapa yang sebelumnya membual tentang memiliki mental ksatria. Namun sekarang, Anda berpikir untuk menjadi bermusuhan dan gagal membayar hutang. Petik 2. Si Gong dan Si Rong hendak bertindak ketika Si Min menghentikan mereka, berkata, kami memang kalah. Ada 300 batuki tingkat surga di sini. Aku akan membayar untuk saudara-saudaraku. Setelah itu, dia mengeluarkan kantong bordir yang berat. Semua orang bisa merasakan ki kaya bahkan melalui tas. Orang-orang di sekitarnya mendecahkan lidah mereka. Ras Singa benar-benar kaya dan berkuasa, bahkan seorang pangeran dapat dengan mudah mengeluarkan 300 batuki tingkat surga. Si Gong dan Si Rong panik. Meskipun 100 batuki kelas surga adalah jumlah yang bagus, dengan statusnya, itu bukan masalah besar. Namun, jika mereka akan terlihat buruk di depan umum karena itu, mereka akan merasa tidak enak. Kakak ketiga, bukankah kamu cukup pandai memilih batu? Mengapa Anda akhirnya memberinya dua batu yang berharga ini? Si Rong bertanya pada Si Min melalui Ki, terdengar kesal. Saudara ketujuh, taruhan rok tidak pernah 100% akurat. Ini tidak bisa disalahkan pada saudara ketiga, Si Gong menjawab dengan cepat, mencoba menghentikannya. Ekspresi Si Min sangat aneh. Dia berkata, sebenarnya, saya tahu bahwa kedua batu ini memiliki sesuatu di dalamnya. Apa, Anda tahu, tetapi Anda masih merekomendasikannya. Si Rong hampir berteriak keras. Bahkan Si Gong menatap kakaknya dengan kaget. Bab 1340, keangkuhan dari tidak ada. Si Min menghela nafas dan bertanya, apakah kalian semua benar-benar percaya bahwa mereka hanya memiliki 100 ki batu? Tentu saja tidak, jawab Si Gong dan Si Rong. Bagaimanapun, ini adalah ratu Medusa yang dihormati. Tidak peduli berapa banyak ras ular telah jatuh, tidak mungkin mereka akan jatuh sejauh itu. Aku juga tidak. Alasan mereka mengatakan itu karena mereka agak dijaga terhadap kita. Mereka mungkin tidak mengambil umpan tidak peduli apa yang kami coba lakukan pada mereka, kata Si Min. Kadang-kadang, Anda harus mengendurkan tali pancing untuk menangkap ikan. Jadi, rencana saya adalah membiarkan dia merasakan manisnya dulu, itulah sebabnya saya menyarankan beberapa batu. Untuk hal-hal seperti taruhan rok, begitu Anda benar-benar menyukainya, menjadi terlalu sulit untuk menarik diri Anda keluar. Namun, saya tidak berharap benar-benar ada harta karun surgawi di dalamnya. Petik 2. Bahkan dia merasa sedikit tertekan ketika memikirkan itu. Jika dia tahu bahwa semuanya akan berubah seperti itu, dia hanya akan membelinya seharga beberapa ratus ki batu. Itu akan menjadi 10 ribu kali keuntungan. Huh, kami benar-benar membantu mereka menjadi sangat beruntung. Si Rong mengerutu dengan marah. 100 batu kitingkat surga bahkan bisa membuatnya merasa sedikit patah hati. Tidak apa-apa, selama kita berada di lantai kuning, apakah kita menang atau kalah, itu masih bisa kita kendalikan. Tetapi itu tidak akan benar-benar memberikan pukulan serius bagi mereka. Tunggu saja sampai kita mencapai lantai surga atau bahkan lantai abadi, kata Si Min sambil mencibir. Mereka baru saja menang begitu banyak, jadi mereka pasti tidak akan mau mengakhirinya di sini. Saya sudah berhasil dalam tujuan awal saya. Petik 2. Si Gong dan Si Rong keduanya merasa sedikit lebih baik ketika mereka mendengar itu. Mereka berpikir dalam hati, bagaimanapun juga, saudara ketiga adalah saudara ketiga. Rencananya akan benar-benar menghancurkan kecil ini. Setelah mengumpulkan batu kitingkat surga pangeran singa, Zuan berjalan ke arah Ban Ka dan Hei Chigu, berkata, sekarang giliranmu. Pangeran dari Ras Singa telah menjadi panutan yang baik, Anda harus belajar dari teladan mereka. Ban Ka agak lugas dan berkata, Mif, saya tidak punya banyak batuki. Hei Chigu menirunya dan berkata, aku juga tidak punya banyak. Oh, Anda mencoba untuk mundur dari hutang Anda. Zuan menjawab. Dia melirik kepala pelayan dan bertanya, bagaimana biasanya Taman Giyok menghadapi situasi seperti ini. Kepala pelayan berkata sambil tersenyum, biasanya, jika kesepakatan dibuat di sini dan salah satu dari kami menjadi saksi, jika satu pihak ingin mengembalikan hutang mereka, satu tangan mereka akan dipotong sebagai tanda disiplin. Tentu saja, ini sekitar seratus batuki tingkat surga, jadi satu tangan mungkin tidak cukup. Petik 2. Meskipun dia tersenyum, mereka yang hadir merasakan hawa dingin di punggung mereka. Zuan sedikit terkejut juga. Dia tidak menyangka Taman Giyok begitu berani. Sepertinya saya salah sebelumnya. Perusahaan pedagang rubah di sini mungkin tidak memiliki hubungan apapun dengan Tusan Yu. Dia tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Bangka sangat marah. Baik atau buruk, dia masih pangeran klan. Kapan dia pernah diancam seperti ini sebelumnya? Dia akan bertindak ketika ekspresi Hei Chigu berubah dan dia buru-buru berkata, saya benar-benar tidak memiliki banyak batuki, tetapi saya berhasil mendapatkan 10 batu pelangi tersembunyi. Nilainya kira-kira sama dengan Soaring Flame Glass, jadi saya akan menggunakan ini untuk membayar hutang saya. Petik 2. Tidak seperti Bangka, dia telah menghabiskan waktu lama di pengadilan Raja Iblis. Dia jelas memahami kekuatan Taman Giyok ini. Dia mengeluarkan kantong yang sangat indah setelah berbicara, di dalamnya ada 10 batu permata. Setiap orang berputar dengan kecemerlangan pelangi. Tidak heran mereka memiliki nama seperti itu. Batu pelangi tersembunyi. Kepala pelayan berkata dengan cemberut, benda-benda ini agak berharga, dan mereka dikabarkan bisa menempas senjata tingkat surga atau lebih tinggi. Namun, hal-hal tersebut hanyalah bahan pembantu dan bukan bahan utama. Selain itu, selain itu, mereka belum terbukti memiliki kegunaan lain. Jika tamu ini tahu cara memperbaiki senjata, benda ini akan sangat berguna, tetapi sebaliknya. Tamu kita harus memutuskan apakah dia akan menerimanya sendiri. Zuan sedikit terkejut, evaluasi kepala pelayan sebenarnya condong ke arahnya. Tampaknya bersikap sopan padanya sebelumnya sekarang berguna. Dia berkata dengan santai, lupakan saja. Dilihat dari wajah orang ini yang terlihat lusuh, dia mungkin tidak bisa mengeluarkan banyak lagi. Ratu Medusa kami selalu murah hati dan tidak akan menyusahkanmu karena ini. Wajah Yu Yan Luo menjadi sedikit merah. Ah Zhu terus menanggung semua kebencian, sambil selalu membuatku terlihat lebih baik. Dia sangat hebat. Zuan mengambil karung batu pelangi tersembunyi dengan tatapan jijik. Namun, dia sebenarnya sangat senang. Mungkin bagi orang lain batu pelangi tersembunyi hanya bisa digunakan untuk memperbaiki senjata, tetapi mereka memiliki kegunaan penting lainnya untuknya. Salah satu material penting yang diperoleh Valkyrie, Moshe, yang dibutuhkan untuk menembus ke level yang lebih tinggi tidak lain adalah Hidden Rainbow Stoney. Dia merasa sedikit pusing ketika dia melihat bagaimana hal-hal yang dibutuhkan para Valkyrie adalah semua harta langka. Dia tidak tahu di mana mendapatkannya, namun begitu saja, dia telah mendapatkan satu set. Hei Chigu hampir pingsan di tempat. Tidak lama sebelumnya, dialah yang mengejek Zuan karena menjadi udik dengan seratus kibatu. Dia tidak menyangka nasib mereka naik dan turun begitu cepat. Anda telah berhasil mengendalikan Hei Chigu untuk plus 888 plus 888 plus 888 Ketika dia mengambil batu itu, Zuan tidak menatap Hei Chigu lagi, dan hanya berjalan ke arah banka. Dia berkata, Pangeran Hyena ini di sini, sekarang giliranmu. Pangeran Hyena, kulit banka merinding, dan bahkan bintik-bintik coklatnya bergetar. Meskipun bentuk sapaan itu tidak sepenuhnya salah, mengapa itu terdengar sangat memalukan. Anda telah berhasil trolling banka untuk plus 555 plus 555 plus 555 Dia menatap Hei Chigu, lalu menatap Si Min dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan batu permata dan berkata, ini adalah topas boulder yang baru saja saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Nilainya kira-kira setara dengan Soaring Flame Glass. Kepala pelayan Jade Garden menganggup dan berkata, item ini memang memiliki nilai yang sama dengan Soaring Flame Glass. Ini dapat membantu dalam terobosan budidaya-pembudidaya elemen batuan. Petik 2 Zuan mengambil batu topas dan menyatakan persetujuannya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Yu Yan Luo. Kekuatan garis keturunan medusa terkait dengan elemen batu, jadi itu akan sempurna untuk membantunya masuk ke peringkat master segera. Yu Yan Luo menatapnya dengan lembut dan berkata, terima kasih gelombang. Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedikit cemburu, heff, dia hampir harus makan batu karena taruhan ini. Namun dia masih tidak lupa untuk menggoda wanita sesudahnya. Yan Suehen tidak berkomentar dan hanya mengerutkan kening. Mengapa saya merasa sangat bertentangan? Jangan bilang aku benar-benar. Ketika dia melihat Zuan menggunakan hartanya untuk menggoda seorang wanita, Ban Ka menjadi marah dan benci, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak di Jade Garden. Namun, begitu dia pergi, dia bisa mengatur agar beberapa orang menyergap senakeres. Tidak hanya dia kemudian akan merebut kembali Boulder Topas, dia akan bisa mencuri soaring flame glass itu, serta semua batu kitingkat surga yang telah dimenangkan ini. Ras hyena sebenarnya telah melakukan penjarahan semacam itu berkali-kali. The Boulder Topas sendiri telah diperoleh dengan merampok kelompok pedagang. Dia merasa jauh lebih baik ketika memikirkan itu. Dia hanya menganggapnya sebagai meninggalkan barang-barangnya untuk dipegang orang lain sebentar. Begitu saatnya tiba, dia akan mendapatkan lebih banyak sebagai balasannya. Ketika dia memikirkan semua batu kiting yang akan dia dapatkan, dia mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Aku akan menjadi sangat kaya. Dengan semua sumber daya itu, saya akan bisa menjadi lebih kuat dan naik di atas saudara-saudara saya. Siapa tahu, saya bahkan mungkin menjadi kandidat kuat untuk pemimpin klan berikutnya. Selain batu kiting, ada juga keindahan yang luar biasa, Ratu Medusa. Selain dia, kedua wanita di samping itu agak biasa, tetapi pantat mereka berkualitas tinggi. Bukankah semuanya akan sama jika kita mematikan lampu? Semakin dia memikirkannya, semakin bahagia dia. Senyum muncul di wajahnya. Semua orang yang hadir hanya menganggap Banka menjadi gila karena kalah. Hanya Zuan yang memiliki tebakan kasar tentang apa yang dia pikirkan. Dia mencibir, jika orang ini ingin mati, aku akan membantunya. Kemudian, Zuan mulai menagih hutangnya dari yang lain. Namun, bagaimana orang-orang itu bisa memiliki begitu banyak batuki? Mereka juga tidak memiliki harta seperti Boulder Topas. Tetap saja, itu semua dalam harapannya. Dia menyuruh mereka mengambil semua barang berharga yang mereka miliki, bahkan praktis melucuti pakaian mereka. Kemudian, masing-masing dari mereka harus menulis catatan hutang dan menyerahkannya kepada pembantu Sing. Orang-orang ini berasal dari ras yang berbeda, jadi bahkan jika mereka tidak dapat membayar kembali hutang, ras ular dapat menggunakan catatan hutang mereka untuk bernegosiasi dengan klan mereka, menggunakannya untuk membeli suara dan hal-hal lain. Hei Chigu dan Banka segera merasa menyesal. Jika mereka tahu tentang itu, mereka akan menulis catatan hutang juga. Mengapa ini memperlakukan yang lain dengan sikap yang sama sekali berbeda? Anda telah berhasil mengendalikan Hei Chigu untuk plus 444 plus 444 plus 444 plus 444 Anda telah berhasil trolling Banka untuk plus 444 plus 444 plus 444 plus 444 keduanya bertukar pandang. Kemudian, mereka berbicara secara diam-diam melalui Ki. Di samping, Si Min menyaksikan apa yang terjadi dalam diam. Kemudian, dia berkata, saya mengucapkan selamat kepada Ratu Medusa. Panenmu hari ini cukup kaya. Ini semua berkat bantuan tiga pangeran, kata Yu Yan Luo sambil tersenyum. Si Min praktis tersedak, wanita ini sama tajamnya dengan pria bernama Yan Zhu itu. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya dan menyarankan, karena keberuntungan Ratu sangat bagus, bagaimana kalau kita bermain beberapa putaran lagi. Itu, Yu Yan Luo agak ragu-ragu. Yang lain juga berteriak, siapa yang pergi segera setelah menang? Tepat, mengapa Anda tidak membiarkan kami menonton lebih lama lagi? Petik 2. Zuan menatap para penonton yang hanya ingin melihat dunia terbakar dan bertanya, apakah kalian semua memiliki batu Ki lagi untuk dipertaruhkan dengan kami? Untuk apa kalian semua membuat keributan? Wajah mereka benar-benar merah, tetapi mereka tidak bisa membantah sama sekali. Mereka hanya bisa mengutuknya dalam hati, sambil menyumbangkan sejumlah besar poin kemarahan. Zuan kemudian berbalik ke arah si Min dan yang lainnya, menjawab, tentu saja. Tapi menurutku lantai kuning tidak layak untuk status ratu kita. Bahkan jika kita akan bertaruh, kita harus pindah ke lantai abadi. Yang lain mengutuk dalam hati. Orang ini bahkan tidak punya uang untuk bertaruh di lantai kuning sebelumnya, dan kemudian dia menghasilkan semua uang itu melalui keberuntungan. selamat menikmati.